Tetangga kita hari ini adalah seorang pendakwah dan penulis. Dia adalah seseorang yang sering banget di-request sama tetangga-tetangga kita. Ustadz Felik Siao. Di sini Ustadz Felik akan bercerita tentang perjalanan spiritualnya sampai akhirnya menemukan Islam dan bagaimana dia bisa memaafkan orang yang tidak bisa dimaafkan di hidupnya. Gue mengharapkan kalian bisa nonton ini sampai habis dengan pikiran terbuka. Karena ini adalah salah satu obrolan yang powerful sekali di Daniel Tetangga Kamu. Inilah kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Baiklah guys, selamat datang kembali dan selamat tahun baru 2023. Gue tahu ini agak telat karena kita baru liburan 2 minggu. Tapi yang pastinya guys, ya, kita kembali dengan bang. Dimana di tahun 2023 ini kita mulai dengan episode yang paling powerful menurut gue. Dan yang pastinya sebelum kita mulai, seperti biasa tetangga-tetangga gue, mungkin kalau misalnya kalian mupeng ngeliatin jaket yang lagi gue pake sekarang ini. Ya, ini adalah official merchandise dari Daniel Tetangga Kamu. Kalian bisa ngedapetin di Tokopedia kita, langsung aja cek atau search di DMN Official Merch. Atau biar lebih gampang, nih ada QR code-nya di sini, tinggal di foto aja. Dan ini akan membawa kamu ke homepage-nya. So, anyway guys, langsung aja this is it, Ustadz Felix Yau. Hai. Bro, oh my goodness. Ini, ini yang ditunggu-tunggu banget. Wow, wow. Aku gak ngerasa kalau aku ditunggu ya. Komentar-komentar para tetangga-tetangga kita di channel ini, itu benar-benar. Nil, kapan-kapan, kapan dong undang Ustadz Felix Yau, segala kayak gitu. Dan gue, kita sebenarnya ini kedua kali kita ketemu. Oke. Yang pertama kita ketemunya di acara Numan Alikan, kita ngobrol sesaat, dan abis itu Dewi Sandra pun juga sering banget, Nil, lu harus ngobrol sama Ustadz Felix, harus ngobrol sama Ustadz Felix. Biar agak radikal gitu ya. Kita akan ngomongin soal radikal, jangan khawatir guys. Tapi, it's so exciting, karena gue dengerin juga podcast-podcastnya dari Ustadz Felix juga, dan di channel Youtubenya Ustadz Felix pun juga banyak ya, cerita-cerita yang sangat menarik banget. Your storytelling skill, itu benar-benar menghibur gue banget, dan membuat gue belajar value-value yang baru juga gitu, di podcast lo. So, tapi hari ini gue pengen kenalan aja dulu, sama Ustadz Felix sendiri gitu. Can you tell me the origin story kayak, mungkin masa kecil lo, ini brief aja, masa kecil kayaknya, lu sama gue kita sama-sama dari utara nih soalnya. Iya benar, kita sama-sama sipit ya, Alhamdulillah. Cuma beda nasib kayaknya. Oke. Jadi, kalau tetangga itu sebelumnya Mas Daniel, itu salah satu daripada empat kebahagiaan dalam hidup seorang manusia. Jadi, kata Rasulullah itu ada empat yang kalau sudah punya empat ini, semuanya beres kehidupan dia. Satu adalah istri yang baik, yang paling bagus tentunya, yang paling tinggi. Yang kedua adalah kendaraan yang nyaman, lalu rumah yang nyaman, yang keempat tetangga yang baik. Nah, jadi kayaknya di hari ini saya sudah mendapatkan semuanya. Promo. Saya suka, saya suka, terima kasih. Iya, jadi aku hidup di memang di, aku asli orang Chinese, aku lahir di Palembang, dan keluarga aku semuanya Chinese hampir. Kita kenal Mas Daniel lewat VJ, kita waktu itu kan senang sekali musik ya. Ya, bukan waktu itu, sampai sekarang juga kita masih senang musik. Nah, lalu kemudian kita tinggal di Palembang, besar di Palembang, lalu pada saat kuliah, aku baru pergi ke Bogor. Jadi dari Palembang, tanpa ada pengalaman apapun, aku pergi ke Bogor. Karena aku dari dulu sampai kuliah itu tinggalnya di Palembang, dan bareng orang-orang Chinese, maka aku juga punya pandangan yang umumnya. Aku gak tau ya kalau pandangan di kota yang lain ya, tapi kalau umumnya Chinese di Palembang saat itu adalah, mereka melihat Islam, itu adalah sesuatu yang kurang baik pada saat itu. Aku gak tau kalau sekarang. Dan itu aku juga tidak nyalahin, dan itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Kenapa? Karena aku juga gak suka. Kenapa? Karena mereka ngelihat orang Chinese itu kayak ngelihat ATM pertama. Jadi, ngelihat orang China, ini orang punya duit ini. Pasti kaya, pasti tajir gitu. Pasti kaya, terus kita todong aja di jalan, kita palak di jalan. Jadi, aku udah berkali-kali ketika jalan ke mall, ataupun jalan ke toko, ataupun pas jalan pulang dari sekolah, itu udah biasa melihat kelakuan-kelakuan orang Muslim, di Palembang pada saat itu, yang membuat aku punya kesimpulan, Muslim itu memang salah. Muslim itu memang buruk. Padahal orang-orangnya aja ya, silet, pernah nempel di sini, lalu kemudian garpu, pisau, udah biasa. Orang Palembang punya namanya nodong, nodong itu pakai senjata tajam. Iya, iya. Jadi mulai dari silet, Bukan cuma di Palembang aja di sini. Iya, di sini juga sama ya. Di sini juga nodong gak pakai. Cuma kayak Palembang lebih parah kayaknya. Jadi di situ aku mengembangkan semacam kayak persepsi, bahwa Islam itu agama yang orang-orangnya kayak gini. Dan aku pikir semua orang-orang yang bukan Muslim, orang-orang Chinese yang ada di sana, juga berpikir hal yang sama. Bahwasannya mereka jarang sekali melihat orang-orang Muslim, yang orang-orang Muslim ini bisa dicontoh. Atau bisa dijadikan sebagai sesuatu yang kayak legitimasi, bahwa Islam itu gak gitu. Misal ketika mereka janjian, orangnya telat. Ketika mereka main ke rumahnya, rumahnya jorok. Mereka tidak pasien dalam kerjaan mereka. Kerjaan mereka tidak benar dikerjainnya. Dan seterusnya yang semua itu membuat pandangan terhadap Islam. Bukan terhadap Muslim sebenarnya. Aku tumbuh dalam kondisi seperti itu. Oke. Sampai ketika pada satu titik SMP aku mulai untuk mencari, aku mulai berpikir benar gak agamaku ini? Aku mulai berpikir apa sih yang namanya kebenaran itu? Aku masih ingat nenekku pernah bilang gini, kamu boleh pilih agama apa? Jalik asal jangan Islam. Nah aku pikir itu sudah menggambarkan kondisinya kayak apa. Di Palembang pada saat itu di tengah-tengah keluarga aku. Nah lalu kemudian ketika aku coba untuk berpikir, coba untuk nyari jawaban SMP tentang masalah Tuhan, tentang masalah keimanan, tentang masalah agama dan seterusnya. Itu membuat aku punya kesimpulan, ceritanya panjang, tapi kesimpulannya kayaknya Tuhan gak ada. Kayaknya Tuhan gak ada, kayaknya agama itu bohong. Karena aku suka main game. Dan game itu mengantarkan aku pada kesimpulan seperti itu. Dan itu serem memang. Aku lihat game-game itu adalah termasuk terutama game Jepang, itu sangat serius sekali buat game. Itu salah satu contohnya Final Fantasy, Seno Gears itu menghabiskan mungkin praproduksinya sekitar 2-3 tahun. Mereka buka kitab suci, mereka buka kitab psikologi, mereka buka kitab sejarah, dan mereka meramu game untuk membuat satu konsep tentang kebenaran bagi orang-orang yang main game tadi. Aku termasuk yang kenal. Oh Tuhan itu cuma AI. Oh Tuhan itu cuma bayangan manusia untuk ngatur manusia yang lain. Oh agama ini sumber konflik. Oh kita itu bisa lebih baik loh tanpa agama. Saya gak ada agama baik-baik aja. Nenekku gak ada agama juga baik-baik aja. Dan seterusnya, akhirnya aku gak perlu agama dong. Aku gak perlu Tuhan dong. Karena aku bisa berbuat baik tanpa ada Tuhan. Aku bisa jadi orang yang benar dalam tanda kutip tanpa ada Tuhan. Maka aku menghabiskan masa SMP ku tidak punya Tuhan. Dan tidak punya agama. Apalagi Tuhan aja gak punya. Tapi aku gak berhenti untuk berpikir. Aku suka sekali pelajaran sains, karena disitu seolah-olah menyediakan jawaban, kalau andekan Tuhan gak ada, lantas seperti apa yang harus kamu yakini dalam kehidupanmu. Tapi ternyata ketika aku belajar sains, aku justru mendapatkan Tuhan. itu anehnya jadi aku udah berusaha tuh gak ber-bertuhan sebenernya kayaknya keren gak ber-bertuhan tuh kan ya lalu kemudian ketika aku belajar aku melihat beberapa contoh-contoh sederhana aku semakin berpikir gini jangan-jangan Tuhan ini ada kenapa? belajar fisika belajar tentang awal-mula kehidupan manusia origins of life dan seterusnya awal-mula kehidupan bahkan ngeliat teori-teori dan segala macam yang ada aku bilang gini sebentar kalau andaikan Tuhan tidak ada harusnya ada sebuah penjelasan tentang bagaimana semua ini terjadi dan ternyata gak ada satupun teori yang terbukti secara secara sains lalu kemudian untuk bagaimana dunia ini ada yang ada adalah teori untuk menjelaskan teori kenapa bumi ini ada atau kenapa kehidupan itu ada semua ini membuat aku berpikir jangan-jangan Tuhan ini ada saya memang lewat jalan yang agak sulit ya kalau mungkin orang beriman agak jalannya mudah aku jalan sulit berpikir aku suka dan gue sendiri juga dengerin juga podcast lu dan lu bilang kalau misalnya kemungkinan bahwa bumi ini akhirnya terbuat itu 1 per 10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3 dan kemungkinan apa yang ngomong itu ateis coba bayangin jadi dia sendiri bilang bahwa kemungkinan bumi ini tercipta secara kebetulan adalah per 10 pangkat 10 pangkat 1, 2, 3 yang kalau kita itu secara matematik itu merepotkan lebih dari tidak mungkin lebih dari tidak mungkin atau secara gampang aku baru nonton satu film lagi ada satu lagi astronom dia mengatakan kemungkinan bahwa segala sesuatu tercipta secara kebetulan sama seperti kamu pergi ke sebuah pantai lalu kamu ambil salah satu butir pasir diantara seluruh pasir-pasir yang ada lalu tanda tangan itu butir pasir kalau mungkin setelah itu kamu tiup lalu kamu pergi tahun depan balik lagi ke spot yang sama lalu kemudian ambillah randomly satu butir pasir berapa kemungkinan kamu dapat yang kamu tanda tangani itu kemungkinannya jauh lebih besar daripada kemungkinan alam semesta tercipta secara kebetulan itu mind blowing akhirnya aku pikir yaudahlah aku nyerah singkat cerita setelah aku berpikir belajar fisika belajar biologi belajar kimia aku justru dapat tanda-tanda ada Tuhan disitu aku jadi berpikir yaudah aku nyerah aku gak punya eksplenasi terhadap kenapa semua ini bisa terjadi kalau bukan ada Tuhan karena aku suka pertanyaanmu atau tantangan gitu ya the challenge gitu antitesisnya dimana yes orang-orang sering bilang kalau ada Tuhan buktiin Tuhan itu ada betul tapi orang ateis ini kita bisa tanyakan hal yang sama buktiin juga kalau Tuhan itu tidak ada dan kita nol sama exactly exactly so I love that that thinking gitu dan emang bener kita gak akan pernah bisa menjelaskan bahwa Tuhan itu tidak ada betul maka kita nol sama betul dan lucunya lagi adalah mereka lupa dengan metode ilmiah metode ilmiah itu adalah sesuatu itu ada sampai kita buktikan itu ada dan sesuatu itu tidak ada sampai kita buktikan itu tidak ada berarti mereka tidak bisa bilang sebenarnya Tuhan itu tidak ada karena mereka tidak pernah membuktikan Tuhan tidak ada tapi itu kan salah satu cara berpikir ada cara berpikir yang lain yang nanti akan kita sampai ke sana tapi after all ketika aku merasa bahwa yaudah aku nyerah aku gak bisa punya eksplenasi atas semua ini akhirnya aku bilang oke aku nyerah Tuhan ada tapi aku tetap gak percaya agama karena gak ada satupun orang beragama menurutku beres itu kan ya semakin orang ini beragama semakin ada sesuatu yang bermasalah dari dia apakah dia dari tiba-tiba teman kita sohib pas lagi main game bareng jahat bareng tiba-tiba dia sudah punya agama dia tiba-tiba jadi jadi gak asik jadi iya gak asik dia jadi pencerama tiba-tiba ketemu kita bertobat lah klik kerajaan Allah sudah dekat aku bilang apa ini orang padahal dulu dia manajer sepak bola kita kan gitu kan ya ada lagi yang kemudian dulunya orang jahat banget coba bayangin ya kan itu di Palembang ada jalan Sudirman namanya itu sebelah kiri kanan orang Chinese semua dan itu mereka punya toko di bawah dan lantainya 3-4 lantai di atas dia kerjaannya tuh di atas sampai kemudian julurin lidahnya terus ngeludahin orang di bawah jadi dan kita lihat mana ludah kita yang kena kepala orang iya makanya dan ketika ketika dia obat dia tiba-tiba jadi ya gak asik ajak main bola gak mau ajak main game juga gak mau dan segala macem ngajak untuk crime juga gak mau ini kan kayak ini agama menjauhkan temen saya agama membuat temen saya tuh selalu mempertanyakan saya yang dulunya dia asik-asik aja kenapa dia harus menjadi kayak gini jadi kita pikir aku tetap gak mau agama ada lagi orang beragama tapi ternyata dia bermasalah nah itu kita paling suka dengan orang-orang kayak gitu dia beragama tapi dia cerai dia beragama tapi anaknya tidak dididik tapi dia masih suka mabung-mabukan kita paling suka kayak gitu karena kan kita kan julid kita seneng dengan orang bermasalah kenapa? karena itu membuat kita merasa lebih baik daripada dia artinya yaudah aku gak suka dengan orang-orang beragama sampai pada satu titik ternyata aku mentok lagi aku mentok lagi aku mentok bahwasannya aku ngakui Tuhan lalu aku gak mau beragama tapi satu titik aku memerlukan aturan dari Tuhan dan aku bertanya-tanya bertanya-tanya Tuhan ini yang mana? ketika aku tahu bahwasannya Lego aja aku kan suka main Lego Lego itu kalau gak salah yang paling salah satu wish list yang mungkin gak akan aku beli gitu kan ya itu adalah Millennium Falcon oh iya yang gede 3 ribu lebih 35 ribu atau 7 ribu yang Star Wars ya Star Wars Millennium Falcon 7 ribu pieces aku pikir gini aku nyusun yang 2 ribu pieces aja itu setengah mati 7 ribu kayaknya you imagine kalau ada orang beliin mas Daniel Millennium Falcon lalu dia awurin di depan ruang tamu mas Daniel lalu dia bilang ini gambarnya kalau sudah jadi ya tolong disusun tanpa kasih buku petunjuk tanpa ternyata buku petunjuknya kalau kita download aja berapa 300 atau 600 halaman iya iya betul-betul tanpa kasih buku petunjuk mungkin gak itu dirakit enggak padahal itu baru Lego apalagi kehidupan manusia yang jelas lebih rumit lebih parah ada interaksi dengan manusia ada perasaan ada jiwa ada segala macam dan kita disuruh ngerakit hidup kita sendiri impossible gak mungkin aku mentok lagi ketika aku mentok lagi aku baru mulai bertanya Tuhan ini siapa? kalau dia benar-benar ada dan aku yakin dia ada cuma aku gak percaya agama dia pasti ninggalin sains untuk aku dia pasti ninggalin tanda buat aku karena manusia suka tanda karena manusia curious maka dia pasti ninggalin sains gak mungkin dia gak ninggalin sains perjalananku berikutnya dari SMP kelas 3 sampai kuliah itu nyari sains total aku waktu aku menghabiskan waktu 5 tahun dari SMP kelas 2 sampai kuliah aku baru dapet oh ternyata bagi aku pada saat itu dan sampai saat ini Tuhan itu namanya Allah oh ini sains yang telah dia berikan pada aku aku yakin 100% ini nama Tuhan aku nama Tuhan aku Allah nama agama aku Islam itu baru setelah 5 tahun wow tapi lagi 5 tahun ya maksudnya 5 tahun iya ambil waktu apa sains apa sains pernah nonton pernah nonton Interstellar itu salah satu film paling bagus yang aku nonton aku pikir ini film gak bagus oke setiap kali aku nonton kok bosan ya itu kan 15 menit pertama sangat membosankan ternyata setelah aku nonton aku gini wow kunci film ini ada di 15 menit pertama itu sains semua itu itu sains semua dan orang itu semuanya punya reaksi yang sama ketika melihat sains kecuali beberapa orang terpilih mereka bosan mereka merasa kayaknya gak deh mereka merasa pusing mereka merasa bimbang itu pun sama dengan aku sains apa yang aku maksud sebenernya sains itu udah dari dulu semuanya kalau soalan Islam akhirnya sains yang aku maksud adalah aku bilang begini di dalam agamaku yang lama seseorang untuk beriman itu punya dengan punya banyak cara dan kebanyakan cara itu adalah sesuatu yang mungkin bagi orang lain gak masuk akal ada orang mengatakan bahwa aku mimpi orang yang lain berkata aku tidak pernah mimpi dalam kehidupanku dalam tidurku tiba-tiba semua gelap gitu kan ya tiba-tiba semua ya ada yang merasa aku gak pernah mimpi lalu gimana cara aku beriman ada orang bilang aku ketika ada momen ini dan segala macam aku pikir kalau Tuhan itu ada dan dia memberikan sign harusnya sign itu bisa dipakai dimanapun kapanpun dan siapapun berarti ini tidak boleh ada perbedaan dong harusnya ketika dia orang Chinese dan dia orang Jawa harusnya dia bisa sama-sama dapet dia orang Denmark dia orang Inggris dia bisa sama-sama dapet regardless apapun mereka mereka tetap harus bisa dapet sign itu lalu apa yang kita punya in common akal maka aku cari dari situ itu setidaknya bagiku walaupun aku tidak merendahkan orang yang dapet hidayah atau dapet iman mereka dengan menggunakan cara yang lain super naturally super naturally ataupun segala sesuatu yang mungkin kita gak bisa jelaskan tapi aku percaya bahwasannya iman ini harus bisa di copy paste itu dimanapun kapanpun dan siapapun nah maka ketika aku dapet itu lewat akal salah satu contohnya adalah bahwa ketika aku baca Al-Quran aku gak mendapat itu pada sesuatu yang lain bahwasannya ada konsistensi disitu ada beberapa hal yang bener-bener gak mungkin gak bahwa dia Tuhan yang hanya Tuhan yang tahu dan banyak hal yang ketika aku lihat sains demi sains itu itu semakin membuat aku sadar kayaknya yang buat ini bukan yang main-main dan aku sampai sekarang terbuka sih aku bilang bapak ibuku bilang Lik kamu tuh terlalu close minded kamu terlalu berpikirmu tertutup kamu sudah merasa bahwa Islam tuh yang benar kamu gak ngeliat yang lain aku bilang enggak aku tetap open minded justru karena aku open minded aku sampai kepada Islam dan sampai sekarang pun aku open minded andai kan ada sesuatu yang lebih membuat aku tercerahkan terpuaskan secara pemikiran tentunya aku akan mau kenapa? karena Islam yang nyuruh Islam adalah mungkin bagiku satu-satunya agama yang ngajak orangnya dan nantang orangnya untuk mikir di saat yang lain justru salah satu yang maklum namanya juga atheist newbie aku selalu membanggakan bahwa aku tuh berpikir agama tuh tidak oh kamu orang beriman kamu pasti gak mikir ya oh kamu orang beriman kamu pasti close minded dan sampai sekarang mungkin ada orang-orang yang mungkin gak mengakui Tuhan dia menjudge orang yang lain yang bertuhan sebagai orang-orang yang tidak mikir aku selalu bilang waktu itu tau gak kenapa mereka beragama karena mereka gak mau mikir maka cara mudah untuk gak mau mikir adalah pakai Tuhan beragama aku berpikir dulu begitu lalu kemudian aku berpikir sekarang ya aku tetap open minded karena kalau aku sampai close minded kayak gitu aku kayak orang-orang yang aku tuduh nah maka aku bilang yaudah aku tetap open minded dan salah satu apa namanya sains yang aku dapetin sampai dengan sekarang adalah bahwa Al-Quran itu selalu konsisten Al-Quran itu memberikan insight insight terus-menerus sampai dengan sekarang pada aku itu salah satu sense yang aku dapet itu menarik gue lebih pengen tau juga gitu ya kayak yang tadi supernatural sama mungkin logika kayak gue merasa you know setelah dengerin podcast lu setelah you know mendengar dari temen-temen juga lu adalah extremely smart lu adalah salah satu orang yang gue dengerin di podcast dan gue ngerti gila nih orang pinter banget sih gitu no but really like bener-bener smart banget dan gue pikir emang seperti itu Tuhan menyentuh hati lu dengan karena Tuhan sendiri juga emang maha paling pandai juga gitu kan like very smart juga dan disitu dia menyentuh hati lu dengan logika juga dan lain-lain gitu tapi gue pengen tau apa perubahan setelah lu dipilih oleh Allah gitu betul betul ternyata agama itu tidak melulu soalan akal tidak melulu soalan logika terkadang agama itu justru lebih banyak bermain keperasaan lebih banyak main kepada sesuatu yang tidak akal dan ternyata setelah aku baca Al-Quran Al-Quran juga bilang begitu misalnya contoh Allah menyampaikan di dalam Al-Quran bahwa saya kalau diartikan dalam bahasa Indonesia Muhammad tugas kamu tuh ada 4 tugas yang pertama adalah yadlu alehim ayatih kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah membacakan ayat-ayat Allah disitu permasalahan orang Indonesia karena orang Indonesia itu terlalu berpegang pada transliterasi sedangkan bahasa itu soalan taste makanya ketika ketika kita ketemu nak aku bilang seumur aku tau nak ini adalah orang yang berda'wah dengan taste bahasa Inggris yang paling bagus nak itu Numan Alikan by the way Ustadz Numan Alikan yang gue sama Ustadz Felix disitu ketemu dan nonton bareng ya sorry dan itu bahasanya bagus sekali dan hanya orang-orang yang ngerti bahasa Inggris yang bisa ngerti taste itu yang bisa dapet yang mungkin orang lain gak dapet kalau ada orang yang bilang gini biasa aja anak orang yang biasa karena mungkin dia juga bahasa Inggrisnya biasa-biasa tapi kalau bahasa Inggrisnya advance dia akan tau bahwa ini orang ngomong berdasarkan taste nah sama kayak aku pada saat itu ketika di dalam Al-Quran itu dikatakan yadlu alehim ayatih ternyata kalau kita cuma baca berdasarkan transliterasi apa namanya arti biasa yang kita baca di dalam Al-Quran itu membacakan ayat-ayat Allah padahal kalau kita pikir apakah Nabi Muhammad tuh dan Nabi-Nabi yang lain mengajak orang cuma dibacain ayat nih bacain ayat ya kamu coba denger orang logikanya gini orang yang diajak ngomong itu gak percaya ayat-ayat Allah ngapain dibacain ayat-ayat Allah itu sama aja kayak membicarakan suatu ilmu yang orang gak menghormati ilmu bagi dia rabis ngapain gue dengerin ini ternyata kalau kita perdalam-dalam bahasa Arab yadlu itu bukan hanya membacakan tapi make them realize buat mereka sadar tentang siapa mereka dengan siapa mereka berurusan bahwasannya kasih mereka tanda-tanda keberadaan Allah kasih tau mereka bosnya siapa kalau mereka tau bosnya siapa mereka akan naik level nah itu adalah yang kedua adalah dan mensucikan mereka dan mengkuduskan diri mereka membuat diri mereka menjadi fitrah jadikan diri mereka tuh tau bahwa diri mereka lemah maka dua ini adalah kombinasi antara logika dan perasaan nah ini Islam berkata ternyata untuk mendekatkan orang dengan Islam tidak bisa hanya dengan akal karena akal itu kering karena akal itu ya akal itu terbatas dan kita gak bisa kembali lebih banyak daripada akal setelah aku masuk Islam aku baru ngerti ternyata Islam itu adalah agama yang tidak tidak pernah mendikotomiskan antara akal dan perasaan bahwa Islam itu satu paket maka Allah itu dan Rasul itu senantiasa berpesan bahwa orang-orang yang ketika dia masuk Islam bukan yang dinilai yang paling bagus akalnya bukan dinilai yang paling bagus logikanya tapi yang dinilai adalah perubahan apa yang diakibatkan oleh iman itu bagaimana cara dia memperlakukan orang bagaimana cara dia untuk merespon sesuatu jadi yang jadi bukan fisiknya tapi sesuatu yang non fisik makanya perubahan itulah yang menyebabkan orang itu jadi Muslim maka ketika Rasul ditanya tentang definisi Muslim definisi orang Muslim definisinya luar biasa yang aku yakin orang-orang Muslim juga jarang mendalami ini orang Muslim kata Rasulullah bukan orang yang paling banyak sholat bukan orang yang paling banyak debat maka aku tuh sebenarnya gak suka debat sebenarnya kalau ada pun yang orang-orang bilang Felix Yau suka debat di TV itu terpaksa terakhir kali ini agak kemana-mana mohon maaf terakhir kali aku ketika debat di TV aku tuh menolak banget menolak sampai istriku bilang pergi lah bi abi itu panggilan papi pergi lah bi kenapa aku harus pergi kasih aku satu alasan kamu mungkin gak suka debat tapi banyak orang yang dapat kebaikan dari situ yaudah aku pergi tapi yang gak suka debat aku bilang dalam hal ini bukan yang paling pintar debat orang Muslim itu tapi Rasul katakan siapa Muslim itu orang yang bisa membuat orang lain nyaman dengan lidahnya dan nyaman dengan tangannya artinya kalau pun gak bisa dengan tangan Rasul ditanya lagi ya Rasul mungkin gak orang Muslim itu mencuri bisa jadi kata Rasul bisa jadi dia mencuri bisa gak orang Muslim itu berzina bisa jadi kata Rasulullah tapi ketika ditanya mungkin gak orang Muslim itu berbohong Rasul jawab gak mungkin gak mungkin kualitas yang paling rendah pada seorang Muslim adalah lisanya kejaga itu kualitas yang paling rendah maka itu kan melibatkan perasaan melibatkan karena kalau logik saja kita gak akan masuk logik kenapa babi haram logik sulit tapi ternyata kita tahu bahkan setiap setiap seorang karyawan ketika dia kerja dengan logik kenapa dia harus taat pada bos ya karena dia yang gaji gue karena kalau gue gak ngerjain SOP gue gue akan dipecat dan segala macam tapi untuk bisa perform dalam tugasnya dia harus all in love dengan tugasnya ya passionate passionate nah itulah seorang Muslim dari situ aku dapat oh ternyata ini yang dimaksud dengan agama jadi aku dapat missing linknya bahwasannya oh ternyata tidak hanya akal tapi ternyata perasaan juga bermain banyak disitu itu cantik saya pikir itu ya kita sendiri juga gak pernah tahu gue sendiri ini baru pertama kali sih denger kayak definisi Muslim sebenarnya dari Nabi Muhammad gitu dan kita selalu mikir kalau Muslim itu adalah berserah tunggu jadi kata berserah itu kalau itu apa itu lifestyle berserah itu adalah konsekuensi daripada seorang Muslim jadi gini ketika seseorang sudah tahu bahwa dia adalah bos dan aku adalah karyawan maka setelah itu dia akan jadi gini ada dua ada empat konsep yang diberikan pada Nabi Muhammad kenapa tanganku begini karena ini memang membedakan bukan Star Trek ya bukan gitu kan ya satu adalah membuat mereka sadar realize bahwa siapa bosnya siapa yang kuat disini yang kedua realize juga bahwa mereka lemah yang terjadi apa ketika sudah mereka lemah dan Allah kuat mereka bersyahadat oke aku testifying oke aku mengakui bahwasannya kamu kuat dan aku lemah dan ini adalah pengakuan yang jujur karena itu berikutnya adalah ajarin mereka tentang how to kasih mereka tahu caranya gimana baru kalau dalam bahasa Al-Quran show them the book kasih tahu mereka keputusan Allah seperti apa kasih tahu Allah maunya apa ibarat begini kalau ada orang sudah ngakui aku lemah aku perlu uang dan kamu bos kamu bisa ngasih aku uang oke kerjaanku apa aku berserah suruh aku suruh aku maka legalitas hubungan seorang hamba dengan Allah adalah disuruh jadi contoh gini Mas Daniel punya pembantu kamu pembantu aku ya pembantunya bilang ya saya pembantu kamu apakah itu proses membantu itu sudah selesai belum sebelum Mas Daniel ngasih tugas ke dia dan dia membantu ya muslim itu adalah terserah kamu mau apa karena aku sudah tahu kamu yang maha kuat dan aku lemah terserah aku mau diapain itu muslim oke tadi kan udah tiga ya sorry yang pertama make them realize make them realize ya bahwa menyadari bahwasannya Allah itu siapa oke yang kedua buat mereka sadar juga mereka lemah mereka harus mensucikan diri mereka kalau Mas Daniel pergi ke tempatnya diundang presiden misalnya tentu berbeda dengan Mas Daniel diundang temannya biasa dia akan lebih perhatikan badan saya saya pakai apa ya saya pakai parfum apa ya dan segala nah itu yang make them realize that they are nothing baru mereka mengakui yang ketiga baru diajarkan seperti apa maunya Allah itu seperti apa baru ada proses nyuruh disitu nah ini harusnya kamu begini jangan kayak gini ini harusnya kamu begini nah kalau orang langsung kesini mereka bilang siapa kamu nyuruh-nyuruh saya karena kita gak tau yang nyuruh itu siapa kita gak tau karakter-karakter siapalah Allah itu gitu bener nah yang keempat baru setelah disuruh nah ini ini the most tricky part ada banyak orang yang tau bagaimana caranya dan mau melakukannya serta dia sudah tau kenapa mereka melakukannya tapi tetap dia tidak mampu lakukan tidak mampu atau tidak mau lebih tepatnya tetap pekerjaan ini tidak terjadi betapa banyak orang-orang di Indonesia yang mereka pintar mereka tau apa harus dilakukan mereka tau bagaimana cara melakukan dan tau mereka tau mengapa mereka harus melakukan tapi in the end of the day tetap tidak dilakukan nah inilah namanya hikmah hikmah ini adalah behavior atau di dalam Al-Quran itu disifatkan dengan ketika Allah membantu kamu dan memudahkan kamu untuk melakukan ini maka kamu akan dapat hikmah hikmah dalam bahasa Inggris wisdom tapi wisdom dalam bahasa Inggris sangat berbeda dengan wisdom dalam bahasa Arab oh wisdom dalam bahasa Inggris kalau aku bilang wisdom yang kepikir orang tua atau orang muda tua tentu wise a wise person jenggotnya panjang jenggotnya panjang banyak kan panjang sih Gandalf Agus Dumbledore itu adalah wisdom you shall not pass yang bisa ditweet kata-kata dia itu kan wisdom exactly di dalam bahasa Arab wisdom bukan itu semua apa itu wisdom adalah kamu melakukan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu melakukannya maka kamu bijaksana kenapa harus melakukannya karena itu disuruh sama Allah bukan kamu melakukannya karena kamu sudah berhasil melakukannya itu wisdom contoh besok ujian eh sorry akan depan ujian iya dan kamu sekarang belajar itu wisdom ada api kamu tidak pegang itu wisdom oke apapun yang harus dilakukan dan dia sudah lakukan itu wisdom oke dan ternyata itu perjalanan paling susah karena di dalam Al-Quran yang dikasih wisdom itu kebanyakan adalah para nabi Sulaiman Solomon mereka itu dikasih wisdom wisdom and knowledge betul Yesus itu dikasih wisdom right Muhammad dikasih wisdom semua nabi-nabi dikasih wisdom right dan hanya sedikit diantara orang-orang yang benar-benar dikasih wisdom yaitu adalah melakukan apa yang harus mereka lakukan dan itu dipermudah oleh Allah nah itu yang keempat maka perubahan itu jadi sudah selesai pertama perubahan secara kognitif akal logik yang kedua perubahan secara perasaan afektif yang ketiga adalah perubahan secara motorik dari tidak bisa menjadi bisa yang keempat behavioral perilaku dan ini koneksi karena oke well sebelum kesini sebelum kita on air Ustadz Felix nih ngasih gue satu buku how to master your habits gitu ya i think kita balik lagi yang tadi sih yang si keempat ini which is habits gitu karena inilah yang mungkin tadi yang Ustadz Felix sempet bilang bahwa pertama banyak banget orang mungkin yang pas di Palembang saat itu mereka bilang dirinya mereka Islam tapi mereka tidak mempunyai perilaku atau habits-habits seperti orang Islam benar dan mungkin kadang-kadang orang yang terlalu agamais sehingga mereka justru malah udahlah berdalinya sama ini emang udah rencana Tuhan buat gue sehingga mereka gak ngelakuin apa-apa juga benar jadi orang males jadi orang males misalnya sudah takdir sudah takdir right nah padahal sebenarnya kalau mereka mau merubah habits mereka yang tadi dan membuat itu menjadi sesuatu yang tadinya tadinya tidak nyaman akhirnya jadi sesuatu yang nyaman men gue aja nih lari maraton gitu ya betul itu gak nyaman sampai hari ini gue masih gak nyaman betul masih suka apa ya perut gue masih suka ngules dan lain-lain gitu kalau misalnya lari tadi pagi gue lari itu pun juga lari harus cepet gue yang kayak aduh you know males tapi di nyamanin gitu kan benar karena and I think ini sesuatu yang harus gue lakuin karena gue pengen banget menyelesaikan sebuah maraton jadi mau gak mau harus di nyamanin gitu but anyway untuk menuju maraton harus ada habits-habitsnya juga benar dan habits itulah yang membuat karakter kita gitu benar gue suka banget sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal habits ini gitu jadi beritahu saya sedikit tentang about your view tentang habits untuk menjadikan seorang muslim itu menjadi karakter yang baik dari habitsnya mereka lucunya orang muslim itu dibanding dengan agama-agama yang lain semua orang muslim sudah tahu dan ini mungkin jadi kayak kelemahan ya bagi orang-orang muslim beberapa orang muslim dianggap sebagai kelemahan karena islam itu adalah agama yang paling banyak aturan dan itu seringkali dipertanyakan oleh banyak orang bapak aku pernah nanya kalau jadi islam coba lihat kamu yakin gak kamu bisa melaksanakan semua itu sholat harus 5 kali sehari setahun sekali minimal sebulan berpuasa dan segala macem tapi kalau kita lihat daripada sisi habits habits itu memang minimal ada penelitian katanya 21 hari ada yang katanya 30 hari ada yang katanya 90 hari yang lebih ekstrim tapi paling dikit 21 hari dan Ramadan itu membentuk habits dalam 30 hari 30 hari contoh misalnya ini kita bicara tentang habits aja dulu orang-orang muslim yang nontonin pasti sadar bahwasannya ketika mereka mulai Ramadan walaupun mereka bukan orang yang sangat soleh dan berpuasa setiap waktunya tapi ketika mereka masuk ke bulan Ramadan dan itu adalah sebuah kewajiban pada mereka mereka harus puasa di satu bulan penuh dan kalau mereka menjalani itu di hari pertama Idul Fitri dan mereka disuruh sarapan mereka akan merasa awkward ini gue boleh gak sih makan padahal ini bukan puasa lagi ini awkward kenapa? karena mereka sudah bentuk dalam waktu 21 hari Islam itu adalah agama yang paling banyak bentuk habits orang yet Islam yang paling banyak justru menunjukkan perilaku sorry bukan Islam muslim yang paling banyak justru menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak baik kenapa? berarti kalau kita balik lagi ke metode perubahan yang disampaikan oleh Allah tugasnya Rasul berarti ada empat ada yang miss disini apakah mereka miss di logiknya ataukah mereka belum merasa humble dan mereka tidak merasa bahwa mereka itu lemah sehingga harus kemudian ikut perintah Allah ataukah kemudian mereka kemudian tidak mengikuti motoriknya dengan bagus sehingga tidak mendapatkan behavior karena ini adalah sesuatu yang berkelanjutan nah ini problemnya nah mengenai aku ketika aku masuk Islam banyak sekali habitsku yang berubah kalau Felix Yow dulu kemana-mana main basket pakai celana pendek right pergi ke kampus pakai celana pendek tapi ketika masuk Islam aku merasa aduh ini kayak riku sekali riku sekali untuk pakai celana panjang harus dalam keadaan kalau dulu kan aku dalam keadaan kering terus ini harus dalam keadaan basah terus wudu dan seterusnya ini habit-habit sederhana aku akhirnya bisa untuk overcome itu tapi ada banyak habits lagi yang harus kita kemudian bentuk misalnya tadi tidak boleh berkata kasar ketemu orang tua gimana caranya ribut dengan orang tua tapi suara kita tidak boleh lebih tinggi daripada orang tua ini adalah habit yang lain harus kita bentuk gimana caranya walaupun orang tua itu kita kesal sekali dengan dia tapi kita harus tetap tetap hormat kita bahkan bukan hanya hormat bahasa Al-Quran itu adalah Al-Quran mengambil bahasa dalam bahasa Indonesia gini jangan mengepakkan sayapmu di depan orang tua artinya gini bayangin satu bayangin keluarga burung burung ini ketika dia masih kecil anak burung belum bisa terbang ini orang tuanya terbang kemana-mana nyari makan untuk dibawakan ke situ dikasih suatu waktu nanti burung yang dewasa ini akan tua dan gak bisa terbang maka burung yang tadinya kecil ini bahkan ketika dia lewat di depan orang tuanya dia tidak boleh mengepakkan sayap dia bukan tujuannya untuk sombong mungkin tapi jangan karena khawatir itu menyakiti orang tua itu habits yang harus dibentuk lagi belum lagi bangun suhu gitu kan ya habits yang harus dibentuk nah secara perilaku sangat besar sekali karena habits-habits kecil ini tadi yang Mas Daniel bilang akan membentuk sebuah karakter dan karakter ini yang orang lihat orang gak mau lihat teori Islam orang gak mau lihat teori Muslim idealnya kayak apa yang mereka lihat karakter lu karakter Muslim ya itu yang kemudian harusnya mempengaruhi dan kita bisa lihat itu di masa lalu sayangnya di? di masa lalu oke maksudnya apa? agak sulit makanya setiap kali ada orang kemarin ada orang baru masuk Islam dan pesanku setiap orang yang masuk Islam aku pesan gini jangan masuk Islam karena orang Muslim ya dan jangan lihat orang Muslim ya ketika sudah Islam karena kalau kamu lihat orang Muslim nanti kamu keluar lagi aku bilang gitu karena aku juga akan gitu kalau aku lihat orang Muslim aku akan keluar lagi dari agama Islam karena orang Muslim begitu maksudnya karena orang Muslim tidak menunjukkan perubahan aku sampai sering bilang sama orang-orang ketika aku memberikan kajian pada mereka eh aku tanya ya kalau orang beriman itu ternyata kelakuannya sama dengan orang yang kamu bilang tidak beriman lantas apa gunanya imanmu itu? harusnya kan ada perubahan disitu ada delta yang terjadi antara orang yang bukan dengan orang yang Muslim dan itu kepercayaan juga sih karena gue sendiri misalnya contoh balik lagi ke contoh maratoner tadi gitu ya jadi gue tiap pagi actually mengafirmasi diri gue adalah gue seorang maratoner karakter gue adalah seorang maratoner sehingga ketika gue dan gue bukan pelari gue seorang maratoner gue bukan ah gue mau kurus jadi gue harus nge-gym enggak enggak gue seorang maratoner sehingga so act like one act like one exactly act like one and build a habit like one jadi mempunyai habit-habit seorang maratoner gue emang udah harus bangun pagi karena gue harus lari pagi betul gue harus interval karena gue adalah seorang maratoner you know the character forms the habit dan kebanyakan orang justru kayak misalnya nih ini kan baru tahun baru nih pasti yang lagi nonton banyak banget resolusi resolusi tahun baru gitu menurut gue resolusi tahun baru lo akan bertahan cuman sampe 3 bulan so sorry ya itu ada penelitiannya itu itu penelitian dan gue sendiri juga pernah ngelewatin itu tapi ketika lo ngerubah misalnya gue pengen kurus di tahun 2023 misalnya gitu ya yang paling gampang gitu tapi lo rubah kalau misalnya dengan afirmasi gue adalah orang sehat misalnya seperti itu I am healthy nah akhirnya dari karakter-karakternya orang sehat itu akan mengurangi beberapa makanan dari karakter orang sehat dia akan mulai berolahraga dari karakter orang sehat dia akan bangun dan memperhatikan gaya hidupnya untuk tidurnya dan lain-lain gitu jadi gue pikir yang dirubah adalah yang percaya karakter itu yang siapa 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 lebih penting dari bagaimana melakukannya gitu maksud gue betul itulah yang dinamakan tadi perubahan kognitif tadi benar kalau ini belum selesai dia tiba-tiba sudah mainnya kesini how to dia lakukan how to tapi dia gak tau untuk apa dia melakukan itu kenapa jadi logiknya mungkin dia skip pas pelajaran logik dia main QQ nah jadi jadi dia gak bisa sampai kesini itu QQ itu cuma terucap di saudara-saudara sepupu gue tau gak jadi itu masalahnya mereka itu jadi ya Islam satu paket sayangnya orang banyak skip tapi sekali lagi aku memang kadang-kadang gak bisa nyalain juga karena begitu aku masuk Islam aku ngerti orang Islam orang Muslim itu dalam pendidikan mereka di awal-awal saja di SD semua soalan kognitif di skip semua masuk ke how to how to do solat how to cover yourself how to do something tapi mereka gak ngasih tau kita why you have to do it ini problem besar aku pikir yang ada pada orang-orang Muslim dan mungkin problem besar pada orang-orang yang mungkin tidak perform ya siapapun mereka apapun agama mereka aku pikir karena harusnya emang ada perubahan besar di dalam hidup mereka yang tadinya mereka gak bisa memaafkan seseorang akhirnya bisa memaafkan seseorang misalnya seperti itu jadi atau misalnya yang tadinya mereka ngomong jorok terus akhirnya mereka jadi ngomong sesuatu yang bukan menjatuhkan seseorang tapi membangun seseorang itu adalah transformasi atau kalau misalnya gue mikirnya buah-buahnya dari iman yang telah lu ikutin dan lu yakinin gitu ada perubahan besar kalau misalnya dari lu sendiri sebelum aku cerita mas Daniel tau gak sih di dalam di dalam Al-Quran literally semua yang disampaikan mas Daniel itu itu ayat itu ayat jadi ini dalam surat Ibrahim itu ada ayat bunyinya begini dalam mas Indonesia aja aku sampe ini ya jadi kata Allah itu orang yang mengucapkan kalimat syahadat itu sama seperti orang yang menanam biji lalu kemudian tumbulah akar yang kuat yang menghujam ke bawah lalu munculah batang yang sangat kokoh diatasnya dan cabang-cabang yang mengarah ke langit dan di akhir daripada itu apa kata Allah dan dia memberikan buah-buah pada orang lain yang terbaik jadi itu menggambarkan di dalam Islam itu adalah iman iman itu seperti akar kamu gak perlu menunjukkan kepada sesiapa karena dia di bawah tanah di akarnya kalau anda tunjukkan ini loh akar saya mati anda jadi iman itu gak usah ditunjuk-tunjukin gak perlu dipamer-pamerin nah tapi dari iman yang kuat itu orang akan bisa lihat ada satu yang kokoh tumbuh diatasnya prinsip hidup yang langsung mengarahnya ke langit dia karena dia sibuk mengarah ke langit dia tidak bisa lagi memperhatikan yang lowly mohon maaf yang sekedar yang orang yang insecure gara-gara potongan rambutnya salah atau orang yang insecure gara-gara dia beli baju yang lain juga beli baju yang sama dan segala macem itu lowly bukan sesuatu yang bersifat earthly tapi lowly nah karena dia sudah bener-bener fokusnya sudah ke langit dia fokusnya ke atas dia fokusnya apa yang aku bisa berkembang dan segala macem tapi itu juga tidak cukup karena seorang muslim itu baru dikatakan sukses kalau dia sudah punya buah buahnya itu apa? rasa sabar rasa maaf syukur lalu kemudian dia bisa punya ya tadi segala macem yang dia tidak punya sebelum dia punya akar yang kuat itu adalah buah bagiku buah yang aku dapat yang paling besar ya yang paling besar yang aku dapat adalah ya perilaku oke cara aku menyingkapi suatu problem respons karena islam itu adalah respons terhadap segala sesuatu dan aku dapat itu walaupun kadang-kadang aku harus mempelajari itu dengan cara yang sulit please elaborate ngomongmu tentang maaf tadi aku jadi kayak merasa agak sedikit apa ya tertohok karena aku merasa bahwa aku ngajarin orang tapi Allah baru ngajarin aku di tahun 2021 oke aku merasa aku ngajarin orang tentang bagaimana memperlakukan orang tapi Allah yang paling tahu tentang aku tidak pernah bisa maafin kakakku oke kakakku namanya Freddy aku gak pernah bisa maafin dia karena karena aku merasa bener-bener tersakiti dulu ketika masih kecil dia menzolimi aku mukul dia punya badan lebih kuat tentu saja dia menang kalau diadu mekanik dengan aku gitu kan ya lalu kemudian dia tidak punya rasa kasihan gitu kan ya menurut kepada saat itu dan dia ya pokoknya dia dapat sesuatu yang paling baru aku tinggal dapat sisanya dan segala macam segala sesuatu yang membuat anak nomor dua itu merasa sangat terzolimi lah pokoknya lalu kemudian aku gak suka bener-bener gak suka aku ingat satu-satunya aku bisa maafin dia itu ketika aku mimpi lalu aku mimpi aku mau mati setelah aku mimpi aku mau mati dan aku kepikir ada orang yang aku punya dendam pada dia aku langsung minta maaf di mimpi tapi setelah aku bangun aku juga gak mau minta maaf wow bahkan aku gak punya nomor teleponnya dia what kakak sendiri gak punya nomor teleponnya dia wow nomor teleponnya dia aku gak punya dan aku gak peduli dan aku gak mau tahu tentang kehidupan dia right sampai satu saat ketika itu ada yang whatsapp Lik aku mau nanya nih Lik ini hadis ini maksudnya apa aku lihat siapa panggil aku Lik gitu kan ya sebenernya gak ada masalah sih cuman ini siapa ini kayak aneh dalam panggil aku Lik gitu ya biasanya Ustadz Felik ini Lik ini maksud hadisnya apa aku buka iseng-iseng siapa ini orang hah kakakku gitu kan ya ready akhirnya aku aku baru oh kenapa dia tiba-tiba tertarik pada hadis ya dia tertarik pada tertarik pada Islam ya aku langsung bilang karena aku juga belum memaafkan dia aku bilang yaudah nanti aku kirim beberapa buku kamu baca aja dan segala macemnya ternyata dia lebih lanjut dia lebih tertarik dia lebih tertarik lalu aku bilang kalau kamu mau ngobrol kita ngobrol aja itu dalam keadaan aku belum bisa maafin dia karena aku mikir apa aku pernah tercetus ngomonganku begini aku bilang gini ada beberapa orang yang kalau andaikan dia dapet hidayah itu gak ada gunanya buat Islam jahat ya jahat ya aku bilang ada beberapa orang itu ini guyonan sama orang-orang sih gak pernah di depan mimbar tentunya kalau di depan mimbar kan salah ya ini sebagai Felix seorang manusia ada beberapa orang yang kalau pun dapet hidayah itu gak ada gunanya dan aku gak berharap mereka dapet hidayah karena akan menjadi beban bagi Islam legitimasiku begitu dan ketika aku di depan Kaabah itu aku doain semua aku doain bapakku doain ibuku doain adekku doain adekku satu lagi somehow nama dia aku skip aku skip nama dia sekepahitan itu loh sama dia iya aku skip tapi kayaknya Allah memang mau ngasih aku pelajaran ya apa pelajaran yang Allah pengen dapet tuh artinya gini pada orang yang kamu paling gak expect bahwa dia tau tentang Islam bahwa mungkin paling kamu benci mungkin paling kamu gak harapin justru dari situ Allah pengen kasih tau ini loh kuasanya Allah Allah pengen kasih tau kamu tau gak sih bahwa kamu tuh rencanamu tuh rabi kamu tau gak sih kamu tuh gak ngerti apa-apa kamu tau gak sih bahwa kamu tuh cuma merasa tau padahal kamu gak ngerti aku bacain ayatnya aku bacain ayatnya bahwasanya bukan karena kamu mencintai orang lantas orang tuh dapet hidayah hanya Allah yang bisa ngasih hidayah dan Allah lebih tau tentang siapa yang dapet hidayah ini ayat keluar ketika Rasulullah sedih pamannya gak muslim meninggal orang yang paling dicintai di dunia setelah bapaknya maksudnya yang mengurus dia meninggal tanpa jadi seorang muslim ayat ini turun untuk untuk ngasih tau Rasul bahwasanya jangan kamu mikir bahwa kalau kamu mencintai seseorang hidayah itu langsung dapet aku kasih tau semua orang hidayah itu privilege Allah gak ada satupun urusan dengan manusia bukan karena Felik pintar Felik jelasin orang masuk Islam Rasul Muhammad aja pengen gak bisa dapet ini privilege tapi disaat itu aku merasa aku yang pegang hidayah bahwa kakakku gak mungkin dapet aku pikir aku sudah jadi kayak Tuhan pada saatnya ya 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 you're in control ya betul aku yang kontrol orang dapet hidayah atau gak dapet hidayah ternyata Allah ajarin aku dengar hard way akhirnya ketika dia tanya-tanya kayak gitu terus kemudian diajak pergi mana-mana mau tiba-tiba orang yang aku benci orang yang sama yang aku gak mau maafin bercadar di depan mataku aku mau bilang apa aku gak bisa ngomong apa karena aku bilang wah ini pelajaran yang susah sih luar biasa jadi pikirku itu aku bisa dapet akhirnya disitu aku bisa dapet oh ini maksudnya memaafkan maka dari situlah aku mencoba untuk bahas banyak hal ketika bagaimana perasaan Yusuf ketika dia melihat saudara-saudaranya kalau aku pembalasan akan lebih kejam gitu kan ya lihat nanti ya udah kepikir tuh aku mau ngapain mereka mau mereka di bawah tanganku sekarang tapi pada ujungnya Yusuf menggunakan sebuah kondisi itu untuk memaafkan saudara-saudaranya dari situ ketika aku pernah di persekusi aku pernah di fitnah dan segala macem di titik itu aku nangis aku kemudian merasa kesel aku merasa marah aku buka Quran somehow Allah sampein aku pada surat Yusuf di saat itu ketika aku di persekusi aku bilang gak boleh ya jadi ya padahal aku udah mikirin banyak cara loh untuk balas kepada mereka dengan cara apapun yang aku bisa aku sudah terbiasa kalah secara fisik tapi aku gak mungkin kalah secara secara yang lain maksudnya smart way aku bisa lebih sadis daripada yang mereka bayangin dan seterusnya tapi pikir gak boleh ya ya memang gak boleh berarti memang di dalam Islam tuh ya memang betul kita memang kadang-kadang gak perlu untuk memaafkan orang tapi kita harus tau bahwasannya ketika mereka itu meminta maaf kita harus siap untuk bisa memaafkan minimal kita harus belajar untuk bisa memaafkan karena kita sudah tau bahwasannya memang manusia tetap manusia Yusuf pun tetap manusia kalau kita baca ayat-ayatnya dia juga punya punya apa ya tergoda bukan tergoda dia juga punya beberapa cara untuk ngajarin daripada saudara-saudaranya dia perlambat masalahnya dia buat konspirasi juga bolak-balik bolak-balik dan segala macemnya yaudah namanya juga kita juga manusia dan dari situ kita belajar bahwasannya walaupun memaafkan itu sulit memaafkan itu sulit karena memang kita masih ada ego tapi kalau kita sudah kembalikan pada Allah kita kita sampaikan bahwa seolah-olah Allah pengen bilang gini kalian mau masuk surga mau masuk surga mau ya Allah mau pasti mau terus Allah bilang kalau gak semuanya gak usah sama sekali gimana yaudah terus mau gimana lagi ya kita harus belajar untuk memaafkan karena ternyata itu yang diberikan di dalam Al-Quran bahwasannya seolah-olah aku selalu cerita sama jama'aku Islam ini kayak main bola main bola itu harus 11 orang kalau kamu punya orang 3 orang satu Neymar satu Messi dan satu Ronaldo dan kamu bertiga dan kamu merasa kamu bisa ngalahin ini orang-orang TK kamu tetap tidak boleh masuk lapangan sebelum kamu bersebelas itu aturannya itu rulesnya kamu mau ikut boleh kalau gak mau ikut gak usah main bola ya seolah-olah pengen bilang gitu sama kita jadi kamu mau benci pada siapapun kamu mau gak suka sama siapapun tapi kamu harus bareng supaya kamu dapat ridho aku mau gak kalau mau yaudah kerjain yaudah belajar lah wow it's amazing dan sekarang Freddy gimana? Alhamdulillah dia masih dalam keadaan muslim kemarin dia puasa aku tanya gimana kok ada kesulitan gak? enggak gak ada cuma aku batal terus aja paling sulit aku nahan rokok yaudah nikmati aja aku bilang kita gak bisa ngejudge orang kita gak bisa untuk apa ya orang bilang kenapa dia gak kayak kamu bilang aku juga gak mengharapkan dia kayak aku aku bilang aku gak mengharapkan semua orang kayak apa enggak yang aku berharap cuma jadi gini banyak orang mengambil tugas Tuhan padahal mereka gak dibayar untuk itu it's above above your pay grade kenapa kamu mikirin orang untuk dapet hidayah atau tidak? kenapa kamu mikirin orang harus jadi seperti apa? padahal kamu gak disuruh untuk seperti itu tugasmu cuma nyampein yang baik tugasmu cuma untuk membiasakan membuat orang itu tahu dan membiasakan orang untuk berbuat sesuatu yang dia tahu gitu maksudnya bukan tugasmu untuk jadi mereka kayak apa udah jangan ambil tugas Tuhan itu bukan tanggapanmu karena masalahnya adalah kalau andaikan mereka mereka sukses mereka bilang ini karena aku kalau mereka gagal mereka stres kenapa dia gak masuk Islam kenapa Daniel gak syahadat-syahadat padahal aku sudah kenapa kamu mikirin Daniel syahadat bukan tugasmu tugas kita adalah ngobrol tugas kita adalah saling bersaudara dan segala udah biarin aja tugasnya Allah bukan tugas kita dan kita juga gak akan ditanya kok kenapa orang lain belum masuk Islam gak akan ditanya kita yang ditanya adalah kamu sudah menyampaikan yang terbaik atau belum kamu sudah jadi muslim yang terbaik atau belum sehingga orang itu gak punya alasan kalau mau masuk Islam kayak aku yang punya alasan ketika aku gak mau masuk Islam karena aku gak mau jadi kayak mereka sekarang kita mengomongin soal gue sebisa mungkin ini gak sesensitif itu tapi salah satu tujuan dari podcast ini itu adalah gue pengen menghilangkan yang namanya ketakutan dan pemecah belah gitu maksudnya diadu domba gitu karena apa gue ngerasa ketika seseorang apalagi di media di media ketika seseorang ngebaca soal Felix Siaw gitu ya wow right lu sendiri juga bilang kalau lu sempet jadi nomor 2 paling radikal di seluruh Indonesia gitu kan nah itu akan menimbulkan sebuah ketakutan tersendiri you know mereka gak akan konfrontasi lu mereka gak akan ngomong benar maksudnya apa sih yang lu ngomong itu mereka gak akan coba cari perspektif apa yang lu punya dan mereka gak akan coba berempati atau coba mengerti lu mereka udah langsung ngecap radikal bener benar banget nah so ketakutan ini itu mungkin yang menahan beberapa orang untuk ngobrol untuk kita minum bareng misalnya minum air putih atau ngopi bareng atau apapun itu dan ketakutan ini juga yang menciptakan perceraian sih maksudnya pemisahan gitu ya polarisasi ini ya separation so ini adalah salah satu podcast dimana gue pengen banget supaya tetangga-tetangga kita itu bisa bertetangga dengan siapa aja gitu dan gue karena gini mungkin ini yang gue hanya akan katakan yang Kristen takut diislamisasi yang Islam takut dikristianisasi betul kalau kita berdua sama-sama takut akhirnya kita bener-bener membangun sebuah tembok betul dan tembok ini akhirnya ketika kita dibalik tembok kita mulai memikirkan hal-hal yang negatif tentang orang yang lain gitu dan belum lagi kalau misalnya di twist juga sama media bener lihat loh apa yang terjadi kalau misalnya ini terjadi wah yang nanti Indonesia akan bla-bla-bla wah nanti lu akan sebagai orang minoritas akan di bla-bla-bla dan lain-lain gitu ya now you know I wanna address this gitu karena karena jujur ini sesuatu yang mungkin gue gak pernah bicarakan juga tapi apa yang terjadi ketika gue ketemu sama Ustadz Abdul Somad sebagai teman aja cuman datang berteman sama ketika gue ngobrol sama Felix Xiao berteman aja kita let's be friends we build relationship tiba-tiba di twist sama orang ya kan tiba-tiba muncul lah di WA group semua orang pada bilang Daniel kalau misalnya Daniel udah mau alaf gitu dan muka gue di photoshop muka istri gue di photoshop kita ke Numan Alikan kita menikmati gue menikmati banget istri gue menikmati banget dengerin dan belajar value-value baru gitu yang kita pagi itu kita bener-bener ngerasa men we have been blessed by Numan Alikan gitu nah tapi kenapa itu malah di twist sama orang dan itu menimbulkan ketakutan lagi wah eh lu jangan kayak Daniel loh nanti yang ada lu malah dibilang mau alaf lagi nanti lu wait bukan dibilang nanti lu malah mau alaf karena mereka percaya kalau misalnya gue mau alaf jadi gue gak tau kayak gimana caranya supaya kita bisa handle this this fear dan mungkin lebih berani gitu untuk bisa ber nongkrong satu sama yang lain oke aku coba untuk menjelaskan sebaik-baiknya dan mungkin ini mungkin panjang mungkin kita gak tau kapan pembicaraan berakhir tapi aku mau mulai dengan satu hal aku pernah didatengin sama polisi di rumahku oke lalu kemudian dia bilang ke aku usat kalau bisa kita coba untuk menjaga situasi agar tetap kondusif aku bilang sama bapaknya pak kalau bapak berpikir bahwasannya konflik itu antar agama bapak sudah punya pendekatan yang kurang tepat bapak tau gak sih pak konflik diantara orang muslim itu lebih intens daripada konflik antar agama wow itu serius itu serius serius banget karena itulah aku pengen mulai dengan kalau ada yang perlu diselesaikan konflik itu atau ketakutan itu diselesaikan itu berarti harus dimulai daripada orang muslim sendiri bukan dimulai kepada yang luar karena kalau misalnya kita mau tau ini terjadi di dalam ini sangat parah sekali bagaimana terjadi di luar orang di dalamnya aja parah ketakutan diantara orang-orang muslim itu itu sangat luar biasa contoh misalnya kita lihat ya seolah-olah gini kalau berbeda dengan saya berarti dia salah aku bener atau berbeda dengan aku berarti dia bukan yang sama padahal dia sama-sama muslim bukan kan adalah sesuatu yang mengerikan bagaimana ini kalau terjadi di luar nah ini problem yang utama adalah problem uhwah kalau kita sebutnya atau sebuah apa ya kayak persaudaraan diantara kaum muslimin nah yang lebih menariknya lagi dulu Rasul punya tiga doa Rasul Muhammad berdoa pada Allah Ya Allah jangan binasakan umatku dengan banjir seperti engkau membinasakan umatnya Nabi Nuh maka Allah mengabulkan enggak selama kamu ada umatmu gak akan bukan selama kamu ada umatmu gak akan dibinasakan dengan banjir yang kedua Ya Allah jangan binasakan umatku dengan kelaparan maka Allah bilang umatmu gak akan binasakan dengan kelaparan mereka gak akan pernah berkekurangan yang ketiga Rasul doa ini Masya Allah ini luar biasa keren banget Rasul berdoa gini Ya Allah jangan binasakan umatku karena pertikaian diantara mereka doa ini tidak dijawab Tidak dijawab artinya adalah orang muslim itu dari ribuan tahun yang lalu sadar dan paham serta tahu satu-satunya yang bisa membuat mereka hancur adalah pertikaian ada rasa tidak suka diantara mereka pertanyaannya dari mana rasa rasa tidak suka itu muncul satu prasangka karena kita gak pernah ngobrol kita numpuk prasangka jangankan kita Mas Daniel aku dan Mas Daniel Mas Daniel sama istri aku yakin juga sama aku sama istriku juga sama ketika aku rasa dia berbuat sesuatu nih dan aku gak ngobrol sama dia itu numpuk di aku dan numpuk juga di dia setan ngasih aku setan ngasih dia ngasih aku lagi ngasih dia ketika aku ketemu dia yang muncul marah kenyataannya begitu enggak kamu tuh ya kalau ngomong yang benar aku tuh suamimu jangan kasar kayak gitu dia bilang aku tuh gak maksud sama sekali ternyata kita bilang eh dari tadi kita marah marah apa ya ini marah dalam pikiran kita aja jadi ada orang marah dalam pikiran dia membenci orang dalam pikiran dia karena referensi yang dia coba untuk cari sendiri bukan ngobrol dengan orang yang lain Mas Daniel tau ketika Mas Daniel ketemu UAS banyak orang yang gak suka karena mungkin orang-orang yang gak suka dengan UAS itu lebih banyak orang yang gak suka daripada aku khususnya orang-orang Kristen mungkin karena pernyataan-pernyataan beliau yang sempat diviralkan dan segala macam kadang-kadang aku merasa sedih mas kenapa yang viral ini itu mereka bukan orang beragama juga sebenarnya karena mereka yang cuma nyari AdSense mereka nyari rame dan segala macam aku juga sering begitu diviralkan sama orang dan beberapa orang aku tanya kamu ini siapa santri aku juga bukan jamaah aku juga bukan tiba-tiba ngangkat berita yang seolah-olah pakai judul yang sangat bombastis untuk nyari AdSense akhirnya dia minta tapi orang tolong dihapus kenapa karena ini kontraproduktif untuk dakwah yang maksudku itu bukan begini kenapa kamu potong dan seolah-olah aku bilang begini dan seterusnya nah ini adalah ketakutan-ketakutan pertama berasal dari tidak adanya komunikasi aku alhamdulillahnya setidaknya aku sudah ada keluarga yang berbeda agama sehingga aku gak merasa takut sehingga aku gak merasa khawatir bapak aku juga merasa Lik kalau seandainya memang Islam tuh yakin bahwa dia benar kenapa dia harus takut dengan pemurtatan betul aku bilang aku gak takut dengan pemurtatan aku bilang kenapa karena aku yakin dengan agamaku sendiri kenapa kita harus takut dan udah kita komunikasi aja dan sebenarnya kalau kita lihat lagi lebih lanjut sebenarnya banyak sekali persamaan kadang-kadang yang seperti aku bilang tadi ada orang takut kamu jangan deket-deket dia nanti kalau kamu disuruh mandi di rumahnya itu adalah itu adalah namanya di baptis aku bilang bukannya di dalam Islam juga kita disuruh mandi sebelum syahadat sama sebenarnya konsepnya sama orang tuh supaya bersih karena agama tuh bersih maka sebelum dia bersyahadat dia harus mandi dulu bedanya dulu gak ada kamar mandi makanya di sungai sungai Jordan iya makanya di dalam Islam juga di mata air mandinya tapi sekarang kan kita gak perlu mandi di mata air lagi dan kita tinggal mandi wajib tinggal di WC kenapa kamu harus takut gitu maksudnya bahwa saya ketika orang-orang yang bukan muslim ketika dia ngeliat sorban dan dia ngeliat gamis dia mendadak jadi takut lalu aku bilang lalu pakaian orang-orang di zaman Yesus seperti apa aku tanyain aku pernah ambil satu penitian bukan penitian ya iseng gitu kan ya aku tampilin gambar lihat ini gambar siapa mereka bilang ini pasti orang muslim aku bilang itu Yesus lagi ngajarin sahabat-sahabatnya tau gak karena pakaian mereka itu dari dulu ya begitu ya pakaian orang-orang pakaian orang-orang ya leban ya middle east lah middle east pakaiannya ya begitu sama kayak pakaiannya orang-orang Arab jadi ketika kita melihat bahwa Maria bunda Maria dengan pakaian seperti itu ya itulah memang pakaian mereka ya kenapa harus kita takut satu sama lain ya tapi after all memang takut itu ada satu coach yang sangat bagus ketakutan adalah hasil daripada ketidaktahuan jadi begitu kita ilmunya kurang maka kita pasti takut contoh orang yang gak punya ilmu melihat ranting bergerak jadi bilang setan dia bilang hantu itu kan ya padahal ranting bergerak itu kenapa pintu bisa nutup sendiri lah itu kan otomatis dia gak tau ibarat orang udik terus tiba-tiba orang-orang kampung tiba-tiba pergi ke mall dia bilang ini ada ini ada supernatural apa sebentar makanya orang-orang dulu bilang mereka adalah magician orang dulu bilang wizard mereka mengartikan mereka bukan wizard kita adalah scientist tapi karena orang gak tau mereka bilang ini adalah sebuah seher dan segala macem yang sesuatu yang jahat dan seterusnya nah maka ketakutan itu adalah hasil daripada ketidaktahuan semakin banyak orang belajar semakin dia akan lebih toleran terhadap satu dan lain hal dan dia akan tidak terlalu mudah untuk takut pada sesuatu gue sendiri juga suka gergetan itu kadang-kadang gitu ya karena gue yakin banget ada beberapa prinsip di kacamata lo itu sangat berbeda dengan prinsip di kacamata gue gitu gue meyakini sesuatu yang bener-bener sangat jauh berbeda dan and yet kenapa perbedaan itu malah kita besar-besarkan sehingga kita gak bisa duduk bareng untuk ngopi gitu untuk nongkrong aja gitu ya itu sih karena kayaknya kita harus sama dulu nih itu masalahnya karena aku sama bapakku dan ibuku juga sering bertengkar sering disagree dengan segala sesuatu bapakku bilang misalnya contoh oh Lik Nasrani tuh bukan yang kayak kamu kira Nasrani yang sekarang Nasrani dulu tuh adalah kaum bidat sehingga kami tidak mau disebut Nasrani ya gitu lah ya tapi gue bilang iya gak apa-apa cuma di dalam Islam kalian disebut dengan Nasrani kalian suka juga boleh gak suka juga gak apa-apa artinya ada satu ada satu prinsip seolah-olah baru kalau kita bisa saling mencintai kalau kita sama ini prinsip yang salah justru kita itu bisa berbeda dan kita bisa saling mencintai ini yang diajarkan di dalam agama kenapa? karena kalau misalnya kalau kita kalau kita merasa bahwa kita harus sama untuk bisa saling mencintai ternyata juga orang-orang yang sama itu belum tentu saling mencintai juga ketika dia sudah punya kepentingan yang lain makanya aku bilang sama bapakku kan begitu kan ya ya kita memang beda gak ada masalah tapi sebeda apapun kamu tetap bapakku dan kamu tetap ibuku dan aku tetap anak yang harus menghormati kalian berdua artinya tidak mesti sama untuk jadi sesuatu yang apa bisa saling mencintai dan problem-problem itu kita perbesar lagi bahwasannya orang-orang bilang gini eh kita tuh beda karena kita beda kamu pasti benci sama aku oh enggak loh kita itu kalau orang zaman sekarang merasa bahwa beda itu berarti benci enggak kita beda belum tentu kita benci kita enggak suka belum tentu kita benci maka di dalam islam aku enggak suka makan babi sorry aku enggak boleh makan babi tapi bukan berarti aku benci babi jadi artinya aku juga enggak membenci orang yang berbeda dengan aku cuma kita enggak sama aja gitu loh artinya gini menarik tentang toleransi masa kini toleransi masa kini mas Daniel minum teh aku minum kopi dan toleransi masa kini adalah salah satu diantara kita harus ikut dengan yang lain padahal kita bisa sama-sama kamu dengan teh aku dengan kopi kita bisa minum bareng kenapa harus sama yang penting kan kita bisa bareng-bareng tadi sekarang kalau kamu enggak minum teh berarti kamu bukan saudaraku berarti kamu benci sama aku loh loh bentar aku kapan enggak aku ngomong gitu aku enggak pernah ngomong gitu aku cuma bilang aku suka sama apa kopi aku jadi teringat mas tau ada orang pinter debat dia bilang gini kamu suka es krim coklat atau es krim vanila kalau mas ditanya mas jawab apa saya bakal bilang vanila berarti mas benci dengan coklat berarti mas tidak suka dengan petani-petani coklat mas tau enggak sih berapa banyak Indonesia tergantung dengan impor coklat eh sorry ekspor coklat mas tau enggak sih susahnya mereka keluarga mereka banyak kita sebentar kenapa aku ngomong begitu kenapa dibawa ke situ aku enggak benci siapa-siapa aku cuma bilang aku suka coklat aku cuma bilang Tuhan ke Allah bukan berarti aku bilang bahwa yang lain harus kemudian ikut aku enggak ada masalah mas cuma bilang aku yakin dengan Yesus enggak berarti harus mengajak aku di situ walaupun tentu saja wajar saja aku ke tempat bapakku aku pengen dia masuk Islam wajar sebagai seorang manusia tapi justru kita harus tahu bahwasannya kalau kita pengen orang untuk masuk dalam agama kita atau kita pengen berdakwah dan itu totally fine enggak ada masalah maka harusnya bukankah kita harus lebih baik daripada daripada kayak ribut makanya di dalam Islam aku selalu jelasin pada orang tahu enggak sih kalian artinya dakwah atau apa dakwah literally means undangan invitation kalau kita enggak suka sama orang gimana cara kita ng-invite dia ke tempat kita kalau Daniel enggak suka sama kalau Daniel benci sama aku bagaimana mungkin dia ngundang aku ke sini enggak mungkin berarti ketika orang meng-invite orang ke rumah dia invite orang ke tempat dia minimal dia harus suka terus alasan apa untuk bisa bercerai-berai kalau jadi gini aku tanya sama orang kamu tuh dakwah sebenarnya itu karena hate atau kamu karena pengen love ternyata mas enggak bisa dipungkiri ada banyak orang-orang yang berdakwah bukan karena mereka pengen orang tuh masuk Islam tapi simply mereka cuma pengen nyalain orang lain jadi mereka mau beragama apa aja itu sama maka mungkin aku pengen ngomongin ngomongin ini penting juga sebelum kamu jadi seorang muslim kamu harus kamu harus belajar jadi manusia jadi ada beberapa orang tuh dia tidak bukan tidak lulus jadi orang muslim dia enggak lulus jadi manusia enggak lulus jadi orang iya makanya sebelum berdakwah jadilah orang dulu jadilah temen dulu baru dakwah gitu maksudnya lah kamu tiba-tiba dakwah jadi manusia aja belum iya iya tiba-tiba ngomongnya kasar iya tiba-tiba maki orang aku bilang ini bukan hanya enggak lulus jadi orang muslim ini jadi manusia aja enggak pantas gitu loh maksudnya iya jadi ya udah belajarlah jadi manusia dulu itu sangat bagus kita kekurangan banget yang namanya menghormati karena lebih sering meremehkan gara-gara kita ngerasa paling benar sehingga kita ketika kita meremehkan itu udah ada sebuah opini sendiri yang kita buat di otak kita dan mengecilkan orang lain ya kan dan akhirnya kita ngerasa power syndrome gitu wah you know what I mean like akhirnya disitulah akhirnya perbedaan dan tercera-bera itu dan ya kenapa Daniel ngomong di kepala aku jadi ayat ya serius loh makanya aku tawa-tawa sendiri Daniel ngomong di kepala aku jadi ayat jadi gini apa namanya setan itu setan itu bukan setan iblis ya iblis itu ketika ngeliat Adam dia sebelum Adam tuh ditiupkan ruh dia udah liat dan dia bilang aku bisa kenapa orang ini yang dipilih untuk jadi gantiin aku dia jelas ya dia newbie aku pro legend udah ratusan ribu tahun loh ini ini newbie belum terbukti apa-apa ngapain digantiin aku aku liat dia lemah kok iblis tau bahwasannya Adam punya tiga kualitas satu dia dari tanah dirt yang kedua adalah dia disetarakan seimbangkan oleh Allah yang ketiga dia dikasih ruhnya Allah dia sudah tau ada tiga kualitas ini tapi ketika dia menyebut kepada Adam kenapa aku harus sujud sama Adam karena Adam cuma dari dirt dia menyembunyikan kualitas Adam yang lain dia despise jadi dosanya iblis yang pertama adalah merendahkan orang yang lain itu the first scene recorded in the Quran wow itu omongan Daniel tadi di kepalaku jadi begitu jadi wow iya bener dan kita ketika kita merendahkan seseorang kita udah gak ngeliat lagi kualitas-kualitas dia yang lain strength-strength dia yang lain dia cuma bilang udah nih orang beda agama sama gue dan lu tahu apa yang berikutnya setelah orang despise orang yang lain yang berikutnya adalah dia mulai untuk menumpahkan darah itu yang terjadi karena dia lebih rendah dia layak mati karena dia lebih rendah dia layak menderita karena dia cuma evolusi monyet dia layak untuk menderita itu hasil dari despise makanya dosa yang paling berbahaya di dalam Al-Quran ada dua satu adalah takabur merasa diri orang lebih rendah daripada dia yang kedua adalah ignorans ignorans dan arogans dua dosa yang paling parah dalam Al-Quran penghalang orang dari keimanan arogans ignorans wow dan gue berharap banget again setelah kalian ngeliat podcast ini pun juga ya kita bukan cuman toleransi menurut gue itu level paling bawah oke toleransi itu level paling bawah kedua adalah menghormati dan ketiga adalah mencintai dan gue berharap banget kita bisa sama-sama mencintai untuk membangun hubungan itu luar biasa right ada pertanyaan kalau andaikan agama gak turun kalau andaikan tidak ada Al-Kitab tidak ada Al-Quran tidak ada Zabur Taurat semua gak ada right pertanyaannya apakah kita akan bunuh orang tiap hari most problem masih sih apakah kalau misalnya mas Daniel punya tetangga mas Daniel akan maki-maki pada tetangganya it's yeah ya artinya ada-ada ada seseorang yang pernah bilang andaikan tidak ada perintah jangan membunuh orang apakah kita juga akan tiap hari bunuh orang kayaknya tidak deh kayaknya kita juga akan maki-maki kenapa? karena manusia punya fitrah maka itu yang kita bilang tadi belajarlah dulu jadi manusia kalau kita jadi manusia maka agama itu akan menjadi sebuah value yang lebih bagi kita makanya toleransi betul hanya level yang paling awal mengerti orang itu hanya level paling awal yang paling tinggi benar ketika kita sudah mencintai orang kita jadi maklum kalau dia punya salah kita jadi kita jadi membenarkan bukan membenarkan kita jadi merasa merasa bertanggung jawab berhempati berhempati kita akan coba untuk nolong dan segala macam makanya benar semua semua di dunia ini makanya aku kadang-kadang suka agak ini ya suka agak dalam tanda kutip merasa trigger ketika kemudian orang-orang orang-orang Kristen mengatakan bahwa kami ini agama kasih aku bilang pada orang-orang Muslim bukankah kita itu juga sama-sama agama kasih karena bukankah Allah itu ngasih tau bahwa semuanya out of love kamu mau dakwah kamu jangan dakwah kalau kamu gak cinta sama orang karena kamu pasti nanti akan membuat Islam itu jadi jelek kamu jangan ibadah kalau kamu gak gara-gara cinta nanti kamu jadi terpaksa semuanya out of love nah makanya Allah diantara 99 nama Allah Allah pilih dua nama Rohman dan Rohim yang menariknya adalah Rohman dan Rohim Rohim itu cuma dititipkan bagi wanita karena kalau laki-laki yang pakai rahim kita kayaknya sudah punah dari dulu itulah kenapa tuh Twitter itu adalah tempat yang sangat mengerikan karena banyak laki-lakinya laki-laki ketemu orang ribut loh perempuan ketemu orang mereka lebih rahmah mereka lebih penuh dengan kasih sayang makanya rahim dititipkan bagi mereka karena untuk untuk membesarkan anak kamu gak perlu logika untuk membesarkan anak kamu gak perlu debat untuk kemudian buat anak tuh jadi kemudian baik kadang-kadang kamu cuma perlu untuk menyayangi dia menyayangi dan mengasihinya aja gitu dan saya harap ini yang yang kalian sendiri sebagai tetangga-tetangga kita gitu ya bisa merasakan ini gitu bahwa kita pertanyaannya ya ketika kita melihat seseorang yang berbeda dari kita gitu ya pertanyaan yang muncul adalah bagaimana jangan lagi jangan lagi bagaimana supaya kita bisa membuat dia sama-sama gue ya no pertanyaannya adalah bagaimana cara gue untuk melayani dia gitu kan bagaimana cara gue untuk mengasihi dia bagaimana cara supaya dia tahu bahwa dia itu disayang dan dia itu dan orang-orang yang bisa melakukan ini adalah orang-orang yang mengetahui banget kalau misalnya dia disayang juga oleh Tuhan gitu ya benar karena dari dari sayangnya Tuhan dari rasa kasihnya Tuhan akhirnya kita bisa mengasihi orang lain juga gitu yang saya pikir itu ya itu dia kenapa balik lagi kita selalu bergantung sama Tuhan jangan mikir oke dengan effort gue sendiri gue akan menyayangi orang ini tapi kalau misalnya orang ini jatuh sama gue gue benci sama dia itu susah aku mau ngomong lagi tapi takut panjang gak apa-apa karena di kepala aku jadi hadis tadi jadi yaudah jangan panjang nanti makanya jadi jadi pelajaran adalah ternyata kalau orang itu sudah sama-sama mencintai Tuhan atau minimal dia mau berjalan menuju Tuhan minimal dia punya kesamaan yes kita punya banyak sesuatu yang berbeda dan berbeda dari kita pikir ya dan itu juga bisa terjadi sama orang yang lain yang kita kira kita lebih banyak punya banyak perbedaan daripada persamaan gue sendiri juga sampe ngerasa gitu ya kayak maksudnya komentar-komentar itu banyak banget ketika ada berita hoax tersebut gitu dan gue sendiri ngerasa kayak my goodness this is sampai ada yang WA gue dan percaya gue kayak jangankan mas Daniel temennya barusan Bapak Sena emang bener Daniel masuk Islam aku bilang hoax right it's so funny sampai bahkan ada yang sering ngedoain gue kayak gitu sampai dia ditanya-tanyain sampai dia tolong dong kasih klarifikasi ngapain kasih klarifikasi i don't care it's getting worse it's getting worse nah lu sendiri dan oke ini gue sharing sedikit aja gitu ya pas ketika orang-orang banyak yang nanya gitu kenapa Daniel gak kasih klarifikasi dan karena ketika gue lagi berdoa sama Tuhan tiba-tiba muncul di layar TV gue kebetulan gue lagi dengerin apalah Youtube secara random gitu dan keluar ayat-ayat dari Injil gitu dan ini secara random banget keluar Exodus 14-14 ya namanya ketika ketika Tuhan menyuruh Nabi Musa gitu kan dia ngomong ke Nabi Musa dia bilang the Lord will fight for you you need to be still gitu jadi kayak akhirnya gue tadinya udah mikir pengen klarifikasi atau apa kayak gitu tapi ya udahlah it's getting worse mungkin ini yang terjadi sama lu juga ketika tadi lu ngomong bahwa lu sempet di persekusi juga dibilang sebagai orang radikal nomor 2 di Indonesia wow itu achievement loh by the way itu achievement karena aku mengartikan mau love mau hate itu adalah sebuah perhatian itu adalah sebuah perhatian dan saya dapet perhatian itu maka kita harus jangan bersyukur walaupun di dalam ya apa yang lu lakukan ketika lu karena gue yakin banget ya maksudnya banyak netizen juga yang menyerang banyak orang-orang yang bukan cuman ngomongin tentang lu tapi ngomongin soal istri dan anak-anak juga yang udah jadi maksudnya kayak so many people dan gue yakin banget itu fotonya pun juga profile picture dari siapa gitu dan abis itu mereka bikin account bodong lah kayak gitu so how do you respond to that ya pertama aku sudah bilang tadi bahwa setiap hal itu adalah perhatian jadi sebenernya bahan bakar cinta dan bahan bakar benci itu kan sama yaitu adalah kamu harus perhatian pada orang bahkan benci itu lebih sulit daripada perhatian coba bayangin kamu harus nonton berapa jam itu ada podcast yang kita buat misalnya podcast ini ada satu jam kamu harus nonton detik keberapa yang ada kesalahan dia ngomong itu kan perhatian yang lebih besar daripada seorang fans ya nah hanya saja kita bisa lihat bahwasannya perhatian-perhatian ini kadang-kadang bisa berubah jadi sesuatu yang lain nah maka itu tetap aja sebagai sebuah hal yang bisa menguntungkan kita nah yang kedua itu gak bisa kita kontrol dan seorang muslim itu sudah dilatih untuk tidak mengurusin hal yang gak bisa mereka kontrol kalau ini gak bisa mereka kontrol jangan diurusin maka di dalam islam ada waktunya kapan kita kasih klarifikasi ada waktunya kapan kita tidak kasih klarifikasi ada satu quote yang sangat bagus dari Ali bin Abu Talib dia bilang gini tidak usah menjelaskan dirimu pada siapapun karena orang yang mencintaimu tidak memerlukannya dan orang yang membencimu tidak akan peduli jadi kita mau klarifikasi kayak apa kalau orang sudah memang gak suka dia gak peduli tapi kalau orang yang mencintai ngapain kamu klarifikasi aku kenal kamu ngapain kamu harus menjelaskan kepada orang gitu maksudnya aku tahu kok kamu gak perlu jelasin nah aku pikir yaudahlah orang-orang yang mencintai aku tetap akan bersamaku orang yang gak suka dengan aku ya juga tetap akan gak suka karena untuk jadi orang yang mencintai kadang-kadang gak perlu alasan begitu pun juga untuk jadi orang yang membenci jadi ngapain aku harus memperhatikan mereka maka aku baca quote lagi yang lain kalau kita punya waktu 5 menit sebelum kita meninggal mana yang kita pilih mendatangi orang-orang yang mencintai kita lalu kemudian kita pesan sesuatu pada mereka atau kita peluk mereka bahkan sesederhana itu atau mendatangi orang-orang kita benci untuk kita klarifikasi dan kita marah-marahin so good dan setiap lintasan hidup kan mungkin bisa jadi yang terakhir maka ngapain aku harus memberikan pada mereka yang berikutnya aku teringat pas masih kecil aku suka ngatain bapak orang aku cari tau siapa nama bapaknya dari raportnya itu kan ya terus aku hina bapaknya dan apa yang aku harapkan yang aku harapkan dia marah dia totally lost control lost control wow so good aku seneng sekali ketika aku bisa ngendalin orang kalau aku sebut ini mukanya merah kalau aku sebut ini dia marah kalau aku sebut ini dia teriak-teriak kamu tau gak sih kamu milik saya sekarang maka aku gak mau dikontrol orang aku gak mau dikontrol orang aku gak mau kasih mereka menang itu kan ya aku gak mau kasih panggung yaudah ngapain kita ngurusin orang-orang yang kayak gini lagi pula masih banyak kerjaan-kerjaan harus kita lakukan lagian ya mungkin kerjaan mereka cuma itu dan aku yakin memang ketika aku ngeliat juga beberapa ada beberapa orang mas yang datang ke aku dia punya akun puluhan ribu literally buzzer dia kasih tau budget berapa yang dikasih kepada dia dan dia bilang Ustaz mohon maaf ya itu bukan personal aku bilang gak apa-apa kenapa mungkin karena inilah kerjaanmu kamu harus ngambil kerjaan seperti itu ya sudah gak ada masalah ya itu kamu sudah punya urusan aku punya urusan kamu tanggung jawab dengan Allah aku tanggung jawab dengan Allah sudah gak apa-apa it's not personal dia bilang secara personal dia jama aku tapi secara dari buzzer dia menggunakan puluhan ribu akun untuk nyerang dan dia ngaku nyerang lu sekarang jadi jama lu dari dulu jama aku tapi nyerang lu juga iya karena dia bilang it's not personal ini cuma kerjaan ya itulah orang yang bisa memisahkan antara pekerjaan dan cinta sangat profesional profesional bukan profesional dan ada satu lagi ada satu lagi yang menenangkan kita oke kita menjadi tersinggung aku menjadi tersinggung kalau aku merasa mereka nyerang Islam oke tapi aku jadi mikir begini bisa jadi mereka tuh bukan gak suka Islam loh mereka tuh gak suka aku dan itu benar-benar kalau mereka gak suka aku ya juga gak ada masalah gitu maksudnya yaudah gak apa-apa selama mereka gak suka Islam eh sorry selama mereka bukan gak suka Islam mereka gak suka aku yaudah gak apa-apa gak ada masalah toh yang aku yang tau aku kan aku sendiri dan kalau mereka tau seperti yang aku tau mereka mungkin bisa punya bahan bakar lebih banyak dan ketika mereka cuma menghina kayak gini ya itu masih mendingan daripada apa yang aku tau kan itu tentang diriku sendiri ya kayak gitu lah kalau gue saat-saat itu gue ngerasain banget gitu ya bahwa kita semua kayak tadi lu bilang kita semua itu adalah pelayan-pelayan Tuhan iya right gue disini juga sebagai pelayan Tuhan dan ada banyak orang-orang juga di luar sana yang menjadi pelayan Tuhan dan ketika mereka menyerang gue pelayan-pelayan Tuhan ini yaudah lah gue gak akan marahin karena yang harusnya marahin mereka adalah Tuhannya bukan sama pelayan betul jadi menurut gue ya sudah you know you just say whatever you wanna say about me dan I will pray for you iya betul you're not dealing with me iya itu pernah disampaikan oleh satu ulama dia bilang gini kalau sana kamu punya problem dan kamu yakin bahwa kamu lagi ada di jalannya Tuhan nih ini kamu tau bahwa Tuhan yang nyuruh kamu seperti ini sudah gak ada masalah karena mereka sebenernya bukan berurusan dengan kamu tapi mereka berurusan dengan Tuhan dan faktanya kan begitu kita selalu tau bahwa Ibrahim berurusan dengan Namrud oke 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 Namrud mati bukan karena Ibrahim tapi karena nyamuk nah Musa berurusan dengan Fir'aun matinya Fir'aun bukan karena Musa tapi karena tenggelam karena urusannya bukan dengan Musa bukan dengan Ibrahim bukan dengan Nabi-Nabi tapi urusannya dengan Allah that's beautiful dan gue suka juga sih di salah satu podcast lu bilang kalau misalnya Fir'aun sendiri ketika dia mau bertobat pun udah gak bisa karena mulutnya udah dimoskin sumbel pasir sama Tuhan betul ya itu dalam beberapa hadis dikatakan bahwa Jibril gak rela Jibril gak rela gak rela dia bersyahadat gak rela dia tobat jadi disumpel tapi after all itu sudah keputusannya Tuhan untuk menunjukkan bahwa ada limit untuk sesuatu ya jadi kamu boleh untuk astray tapi kamu harus tahu ada limit dan Rasul Muhammad juga ngasih limit itu 13 tahun limit itu diberikan pada orang-orang Quraish yang ada di Mekah 13 tahun sudah mereka didakwai mereka gak bisa itu limit maka baru turun surat Al-Kafirun yang banyak dipermasalahkan orang itu Kulia Ayuhal-Kafirun katakan wahai orang-orang kafir agamamu agamamu bagiku agamaku itu baru setelah 13 tahun nah orang-orang muslim zaman sekarang pakai ayat itu di pertemuan pertama jadi itu yang agak kurang pas itu kan ya eh tunggu dulu itu 13 tahun sudah diadakwain baru muncul surat Al-Kafirun jangan dipakai di pertemuan pertama gue suka bro tahun 2023 banyak orang nih yang khawatir dengan yang namanya resesi gitu ya gue kemarin tuh gue sempet ngomong apa ya gue sempet ngomong di Bank Indonesia actually gue bilang kayak di Bank Indonesia ya ini adalah berita-berita yang dunia sedang bicarakan bahwa akan ada resesi ekonomi dan lain-lain di tahun 2023 gitu tapi kita harus pikirin juga bahwa banyak negara-negara yang menciptakan berita ini mereka udah tidak lagi percaya sama Tuhan karena pikiran mereka udah terlalu modern gitu dan gue yakin Indonesia tetap masih berpegang sama Tuhan sehingga Indonesia tidak akan kena resesi tapi gila gue optimis gila gitu tapi apa yang lu pikir pertama karena gue ngerasa walaupun kita akan kena resesi sorry walaupun mungkin mungkin ada resesi tetap aja kita yang berpegang sama Tuhan kena juga resesi gitu pasti tell me menurut pandangan lu sendiri itu gimana ya aku konfirmasi sedikit ini ada survei dari Gallup mereka bilang Indonesia dan satu lagi apa aku lupa itu termasuk negara yang anomali karena negara-negara lain semakin tinggi pendapatannya maka semakin sekuler mereka orang muslim bukan orang muslim orang Indonesia semakin tinggi pendapatannya semakin religius mereka anomali cuma ada dua negara kalau aku gak salah nanti coba buka di survei Gallup mereka meneliti tentang antara agama pendapatan dan religiusitas oke dan banyak penelitian-penelitian lain juga membuktikan hal yang sama nah ini yang pertama yang berikutnya aku coba pengen jelasin gini aku pengen cerita tentang diriku sendiri dulu ketika aku pas baru-baru menikah penghasilanku 2 juta per 2 bulan pada tahun 2 bulan 2006 itu lumayan lumayan parah satu waktu ketika sudah akhir-akhir bulan aku harus ngais-ngais laci ngumpulin 500-500an untuk beli nasi padang di bawah apartemen yang 5 ribu untuk bagi 2 itu luar biasa tapi mas begitu itu nikmat ya by the way tapi begitu aku punya penghasilan penghasilanku jadi 3 juta per bulan aku mulai punya habit sama istriku aku pergi ke satu restoran dia punya menu paket menu paket ada 4 masakan harganya 50 ribu 4 masakan harganya 50 ribu bagiku itu enak banget enak banget pokoknya setiap hari Sabtu aku ajak istriku ke sana untuk makan 50 ribu berdua itu sudah pokoknya mewahnya luar biasa begitu aku punya penghasilan 15 juta per bulan aku pergi ke tempat yang sama dan aku sama istriku bertatap-tatapan terus kita bilang apa ini chefnya ganti ya kok sudah gak senikmat dulu kok sudah gak senikmat dulu ternyata ini ada pelajarannya di sekolah The Theory of Marginal Utility ya apa namanya apa namanya pokoknya teori ini mengatakan bahwa semakin sesuatu itu dinikmati semakin dia berkurang kenikmatannya berkurang contoh kita lagi puasa atau lagi intermittent fasting kalau kita pas lagi mau makan itu satu mangkoba itu rasanya kayak surga apalagi kalau orang Cina makan mie itu luar biasa enak banget tapi dikasih mangkok mie yang kedua rasanya gak seperti yang pertama karena udah kenyang The Theory of Marginal Utility sudah gak esena mangkok ketiga sudah mulai agak rasa-rasanya udah enak keempat tegang karena kenapa? karena it's coming dan kita sudah merasa sesuatu yang berbeda apa hubungannya dengan krisis ternyata bener yang bermasalah bukan apa yang datang tapi yang bermasalah respon kita terhadap itu makanya di dalam Islam kalau dikatakan apa inti ajaran Islam inti ajaran Islam adalah respon inti ajaran Islam adalah Islam ngasih tau kamu bahwasannya segala sesuatu yang datang pada kamu adalah soal dan guru tidak pernah nilai soal guru selalu nilai jawaban respon betul respon jadi mau soalnya kayak apa? gak masalah yang penting kamu bisa jawab tapi kalau soalnya sedikit mudah kamu gak bisa jawab problem nah makanya kita harus tau bahwa kita itu sudah nyiapin jawaban atau belum karena karena problem itu sangat banyak sekali tapi jawaban itu memberikan nilai bagi kita nah sekarang pertanyaannya adalah yang datang apa dan jawaban kita seperti apa? ternyata bukan yang datang yang buat kita merasa senang dan happy tapi bagaimana respon kita dalam Islam ada namanya syukur dalam Islam ada namanya kona'ah dalam agama lain juga sama bukan yang di luar yang membuat kita merasa bernilai tapi apa yang respon kita yang membuat kita merasa bernilai artinya apa? apakah orang-orang beragama apakah orang-orang beriman apakah orang-orang baik itu terkena resesi? mungkin apakah orang-orang kaya terkena resesi? iya orang-orang miskin terkena resesi? iya jelas tapi pertanyaannya bukan itu pertanyaannya adalah bagaimana cara respon mereka? oke kita gak usah lihat resesi kita lihat aja yang tidak resesi pertanyaannya sederhana negara mana di Asia yang ekonominya berkembang bagus secara secara orang-orang barat ngeliat itu berkembang perkembangannya di atas 6% di atas 7% bahkan hampir 9% tapi angka bunuh dirinya banyak siapa yang bunuh diri? orang-orang kaya aku pernah baca ada CEO Hyundai kalau gak salah loncat dari lantai 33 dia punya uang dia punya anak dia punya keluarga dia punya mobil jelas dia punya rumah jelas mungkin dia mikir gini apalagi yang gue belum punya lantas gak usah resesi gak usah resesi yang buat dia untuk mengakhiri hidup dia nah pertanyaannya susah itu dimana sih? susah itu adalah responnya kita terhadap soal itu susah dan mudah itu apa sih? responnya kita terhadap soal maka Islam tidak pernah mewajibkan kamu jadi kaya Islam juga tidak mengharuskan kamu untuk jadi miskin Islam gak mewajibkan kamu jadi pinter juga gak juga gak mengharuskan kamu untuk jadi bodoh tapi bagaimana responmu dalam setiap peristiwa itu Islam atur itu Islam atur mau resesi mau apapun what is the right response then? nah respon kita adalah Allah tidak akan mungkin untuk sorry kita tidak akan pernah mati sebelum rezeki kita selesai ada satu hadis yang menarik banget oh sebelum saya cerita hadis ini pernah tau apa namanya satu suka nonton film mas ya ya ada judulnya appointment in Damascus appointment in Damascus bukan Damascus in apa namanya Saroman Roa Saroman Roa Samara appointment in Samara nah salah satu film Selog Holmes itu ada satu judulnya appointment in Samara oke nah itu menarik sekali karena ini pelajaran dalam kajian sebenarnya oke jadi ada seorang seseorang ini kerja di Damascus eh sorry kerja di Irak di Baghdad dan di Baghdad ini sangat luar biasa besar sekali judul yang lain appointment in Istanbul appointment in mana banyak tapi ini appointment in Samara Baghdad ini sangat besar sekali dan pasar besarnya itu sangat rame sekali ada satu malaikat maut jalan-jalan di pasar ini bohong ya jangan percaya ini cuma diambil hikmahnya aja oke ada satu orang dia ngeliat malaikat maut kaget dia dia sudah tau ini ajalnya dia langsung dia lari ketika malaikat maut malaikat maut juga kaget ngeliat dia dia langsung lari ke bosnya dia bilang bos saya pinjem kuda yang paling cepet saya mau kabur dari Baghdad kenapa saya punya tugas yang berat menghindari maut dia langsung berkuda 60 km disana ada satu kota dibangun baru namanya Samara singkatnya Saruman Ro'ah menyenangkan pleasing bagi orang-orang yang melihatnya oke dalam bahasa Arab itu kota keren banget juga bagus juga 60 km dari Baghdad dia sampai kesana di malam hari sampai sana di malam hari nah ketika ngeliat itu sebelum dia lari malaikat maut terkejut lalu dia datang pada bosnya dia tanya siapa itu orang tadi yang barusan minta izin tadi dia bilang itu karyawan saya mau kemana dia dia mau ke Samara oh pantes kata malaikat maut kenapa aku tadi kaget ngeliat dia karena dalam buku catatanku aku harusnya ngambil nyawa dia di Samara sama aja mati kan gitu kan ya nah berkaitan dengan takdir aku pengen bilang gini ada satu hadis yang menarik pernah dikatakan oleh Rasulullah dia bilang gini ada dua makhluk kata Rasulullah yang kalau sudah ngejar itu gak akan pernah lepas ada dua makhluk Allah ada dua ciptaan Allah kalau sudah ngejar gak bakal lepas satu namanya rezeki dua namanya maut atau ajal nah kata Rasul cuma rezeki suruh duluan kalau dia sudah selesai baru ajal boleh masuk jadi kalau mereka lagi ngobrol-ngobrol ini tambahan aku ya bukan hadis ini tambahan aku ya tadi kan kayak tadi kalau dibahasa lain kan tambahanku gini kalau rezeki ngomong sorry ajal ngomong Ki gimana Ki udah beres belum belum ajal akhirnya kata gitu nanti ajal kalau udah beres aku panggil jadi rezeki ini harus ngabisin tugas dia dulu karena dia harus ngejar dan gak boleh gak dapet dia ngejar pasti dapet setelah dia abis baru dia bilang ajal giliran artinya apa seorang muslim itu yakin seyakin-yakinnya sebelum rezeki dia habis ajal gak bakal dateng jadi kalau masih ada rezeki buat kamu kamu keluarga kamu aman berarti gini orang-orang muslim itu udah dikatakan gini besok makan pasti atau gak pasti kalau masih ada rezeki pasti kita makan nah apa namanya kita pasti makan tapi apakah kita pasti beriman besok belum tentu berarti sebagai orang yang logik mana yang harus kita dahulukan mikirin hal yang sudah pasti atau mikirin hal yang belum pasti yang harus kita siapin yang harusnya logiknya adalah mikirin sesuatu yang harus kita siapkan karena ini belum tentu maka kita harus mikirin ini dulu dong besok pagi matahari terbit dari sebelah mana timur ngapain kita pikirin ya sudah biarin aja rezeki itu masih ada selama kita itu belum ada sorry selama dia masih ada rezekinya masih tetap akan kita gak akan mati cuman tinggal yang kita pikirin adalah rezeki itu sudah pasti ada pasti yang belum pasti adalah gimana cara ngambil rezeki itu maka seorang muslim tidak disuruh mikirin rezeki dia yang dia suruh pikirin adalah bagaimana cara dijemput rezeki makanya namanya menjemput rezeki kenapa menjemput rezeki karena dia harus effort untuk itu karena kalau gak dijemput ya dia disitu-situ aja sudah ada menunggu rezeki lebih parah lagi berarti menunggu rezeki lebih parah lagi karena rezekinya disitu-situ aja harusnya dia udah dijemput melakukan kepantasan kita bilang gampang kayak orang-orang lagi minta-minta seorang yang minta-minta aja pengemis aja tau effort bahwa dia cari lampu merah yang rame bukan kuburan yang sepi itu yang kita lakukan maka tadi ya berkaitan dengan resesi pertama sikap mental kita udah pernah melalui ini banyak kali dan sebenarnya kalau kita membahas tentang ini barat punya definisi resesi yang berbeda dengan orang-orang timur punya definisi resesi oke khususnya kalau kita mau bahas tentang ekonomi ya barat itu tidak punya pangan kita punya pangan yang sangat besar artinya selama kita masih punya pangan kita masih tetap bisa hidup orang-orang barat ketika terjadi perang Rusia-Ukraina mereka sangat terdampak soalan gas kita gak terdampak soalan gas kita punya gas nah sekarang problemnya adalah kita ini belum mandiri karena kita itu udah punya segala-galanya cuma belum mau jemput nah sehingga menurutku yang harus disiapkan kalau aku jadi pemerintahnya asik gitu kan kalau aku jadi pemerintah adalah aku nyiapin mindset karena ini investasi yang gak pernah akan hilang investasi mindset kepada orang bagaimana caranya survive untuk menjemput di tengah kondisi resesi seperti ini dan aku pikir itu ya kalau gak tau ya balik lagi ke respon tadi itu kan lu bilang ini ujiannya soalnya susah atau soalnya gampang adalah yang terganya dinilai adalah responnya itu gitu kan betul nah menurut gue ujian emang akan terjadi ke semua orang ya selama lu belum di kuburan lu pasti akan di uji lah kayak gitu bener bener banget dan aku pikir jawabannya susah atau gampang adalah tergantung dari pengetahuan kita itu dan aku pikir pengetahuan kita itu yang menentukan respon kita bener dan respon kita pun apakah kita akan berserah sama Tuhan atau kita akan menggunakan segala akal kita segala network kita duit kita atau apapun you know itu juga sebuah respon betul dan menurut gue soal itu akan menjadi lebih susah ketika lu berusaha menggunakan effort lu sendiri dan bukan berpegang sama Tuhan betul dan di dalam Islam berserah itu adalah satu konsep yang salah banyak salah difahami oke berserah itu banyak salah difahami contoh misalnya ketika Allah katakan kalau kamu dalam masalah maka meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat orang banyak mengatakan pasrah itu berarti sesuatu yang bersifat apa ya pasif di dalam Islam pasrah itu bersifat bukan pasif tapi aktif oh pasrah itu proses aktif which is berserah itu juga proses aktif aktif oke keren di dalam Islam oke contoh misalnya itu dalam bahasa Indonesia meminta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat dan you know di dalam Islam 7 kali bukan 7 kali 14 kali sehari mereka sebut suratul fatihah yang selalu dibaca di dalamnya ada kata-kata kata ista'in atau meminta tolong pada Allah itu dalam bahasa Arab sekali lagi kalau cuma dibaca literasi cuma minta tolong tapi dalam khazanah bahasa Arab di zaman itu artinya adalah meminta tolong ketika kamu sudah hopeless artinya pasrah itu aktif contoh ada ada ban kita di jalan mobil kita pecah ban lalu dia bilang gue berserah kepada Allah Allah akan mengantarkan orang baik ke sini dan dia akan nambal ban gue iya 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 dia akan nambal ban itu bukan berserah itu namanya adalah males dan di dalam Islam berserah pasrah tuh gak gitu kondisinya berserah adalah anda keluar pasang itu segitiga pengaman gitu kan ya lalu kemudian anda keluarin ban anda nah ketika anda sudah coba untuk melakukan itu dan anda gak bisa tetap untuk ini melakukan itu tiba-tiba ada orang eh ada orang kesulitan nih baru dia datang nah itu namanya meminta tolong padahal istain itu namanya adalah proses aktif nah sama kayak ekonomi resesi kalau kita cuma berserah yaudah pokoknya gak di dalam Islam tidak satu paket berserah di dalam Islam adalah menyiapkan dengan proses aktif contoh ini ada satu cerita bagus banget ketika perang perang badar yang perang yang sangat fenomenal di dalam Islam itu Rasul ngangkat tangan gak berhenti-berhenti berdoa pada Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah sampai sahabat terdekatnya bilang gini wahai Rasulullah setengah doamu sudah cukup ya Rasulullah lalu kemudian Rasul tetap berdoa lagi dan gak habis-habis usahanya kata Rasul apa kita cuma paserah pada Allah tapi paserahnya Rasul means dia berdoa gak habis-habis means dia nyiapin pasukan perang means dia buat strategi yang paling bagus means dia latih setiap orang agar kemudian yakin bahwa mereka akan menang means everything itu berserah di dalam Islam jadi bukan cuma proses pasif nah maksudnya kayaknya dia cuma berdoa-berdoa-berdoa tapi apa serdadunya gak diurusin dia gak punya strategi buat itu ya pokoknya kita lihat aja deh mudah-mudahan Tuhan yang akan gak gitu gak seperti itu sampai debat mereka strateginya ketika Rasul bikin strategi tiba-tiba ada orang lihat lalu dia bilang begini wahai Rasulullah apakah ini wahyu send down to you atau ini adalah strategi manusia kata Rasul ini strategi saya kalau strategi kamu aku mau come up dengan strategi yang lebih baik baru didebatin baru didebat so good tapi kalau send down no place to debate gak ada no room to debate maka kemudian itu yang terjadi pada mereka debat banyak sekali untuk satu peperangan yang memang luar biasa artinya kalau kita katakan pasrah itu berarti pasif dia perlu banyak belajar tadi iya Ustad jujur gue banyak belajar banget dari lu like really today it's it's such a enlightening ya buat gue ya i love it bener-bener kayak there's so many new lessons buat gue juga dan ini yang gue harapin sih pada semua tetangga-tetangga gue juga gitu maksudnya kayak rasa ketakutan itu dan gue actually by the way gue pengen bilang thank you banget buat kalian para tetangga-tetangga yang mungkin non muslim atau mungkin pernah mempunyai pandangan buruk tentang Felix Siaw tapi nonton sampai akhir gitu karena untuk mendengarkan aja wow kok seorang Daniel tuh mau sih ngobrol atau duduk bersama gitu dengan Felix Siaw gitu tapi yet this is it this is it gue pengen kita semua sama-sama jangan langsung menutup pikiran kita close-minded yang tadi kita udah sempet bahas juga we be open-minded dan mungkin aja selama ini yang kita baca di media itu salah atau di twist karena gue juga sempet ngerasain gitu kan so beneran deh gue banyak belajar banget and thank you so much untuk waktunya dan kalau aku boleh nambahin sedikit aja tadi dari tadi kan Mas Daniel bilang ke aku ya bahwasannya Mas Daniel pengen jadi jembatan dan inilah yang aku lakukan di dalam dunia Islam jadi jembatan dan kita semua sudah tau resiko untuk jadi jembatan adalah di injek-injek kita udah tau semua bahwa aku pengen jadi jembatan walaupun cuma di dunia Islam saja karena aku bilang kalau mereka mau bicara tentang konflik konflik dalam Islam jauh lebih seru daripada konflik di luar Islam sehingga kalau kita khawatirkan konflik antar agama no aku lebih menghalte konflik di antara orang-orang muslim karena itu lebih intens nah maka aku coba untuk menjembatani antara orang-orang muslim ini dan resiko memang kita di injek-injak apalagi jembatannya lebih panjang antar agama jadi kalau ada yang merasa bahwa wah tiba-tiba Daniel mu'alaf wah tiba-tiba Daniel tidak lagi mempercayai keyakinan awal Daniel sudah menjadi pengkhianat Tuhan dan segala macam ya sudah ini adalah resiko resiko orang yang berada di tengah-tengah jembatan menjadi jembatan tersebut gitu thank you thank you that's a great encouragement Daniel akan terus di injek-injak karena jadi jembatan thank you tapi ini gue mau kasih rumah ini official merchandise kita jadi ini ini gak usah dibuka tapi ini bentuknya seperti ini jadi ada rumah ya ya kan ini kan Ustadz baru pindah nih ke Bogor gitu kan nah jadi mudah-mudahan di rumahnya Ustadz sendiri bersama dengan istri dan anak-anak itu menjadi terang bagi tetangga-tetangga di sekitarnya gitu kan tetangga saling menyangga bukan menyangga bukan julid maksudnya kan ya betul alright guys thank you so much for watching dan kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tetangga yang luar biasa juga thank you and again happy new year 2023 bye bye